Pendekar Darah Pajajaran Jilid 5 Tamat Bagian 1 Kita harus dapat bertahan sampai petang nanti, dan belum juga ia dapat. Mengakhiri bicaranya, tiba-tiba pasukan musuh yang mengurung dari sebelah utara menjadi berantakan bercerai-berai. Suara ringgikan kuda dan jeritan-jeritan ngeri susul menyusul bercampur, aduk dengan suara beradunya senjata serta drap langkah kuda yang tengah menyerbu dan tak ada hentinya. Debu di sebelah utara mengepul lebih dasyat hingga gelapnya pandangan. Ratusan tamtama lawan jatuh bergelimpangan di tanah dengan mandi darah. Dan kini suasana menjadi semakin gaduh. Ternyata induk pasukan dari kerajaan negeri tanah Melayu yang dipimpin oleh senapati Manggalayuda yang bergelar Bintang Minang, telah tiba pada saat pasukan Yogaku malah hampir putus asa. Di bawah pimpinan Bintang Minang, pasukan itu langsung menyerang musuh dari lambung kanan, hingga lawan kocar kacir dibuatnya. Dari balik semak-semak belukar di dataran tebing sungai Tungkal, pasukan Bintang Minang langsung menyerbu lawan secara bergelombang yang tak ada putusnya, dengan diiringi sorak-sorai yang gemuruh memekatkan telinga. Sesungguhnya jumlah kekuatan pasukan penyerang seluruhnya dari kerajaan negeri tanah Melayu itu, walaupun berserta induk pasukan masih juga tak seimbang jika dibandingkan kekuatan lawan. Akan tetapi karena penyerbuan yang dilancarkan oleh Bintang Minang itu secara tiba-tiba dan tak diduganya sama sekali oleh pihak lawan, maka tak heranlah apabila lawan menjadi berantakan dan terpaksa menderita banyak korban. Lagi pula siasat menyerang dengan secara bergelombang itu, membuat musuh sukar untuk mengetahui dengan pasti akan kekuatan penyerang yang sebenarnya. Banyak di antara para perwira tamtama lawan mengira, bahwa kini mereka kalah yang terkurung oleh pasukan penyerang yang amat kuat. Dan hampir sepertiga bagian dari kekuatan lawan berebut dujung lari meninggalkan medan pertempuran menuju ke arah timur. Sebaliknya pasukan yoga kumala yang tadinya hampir putus asa, kini semangat tempurnya menjadi menyala-nyala kembali. Daya kekuatan para tamtama yang hampir lenyap, menjadi pulih seketika, bagaikan rumpu tersiram oleh embun pagi. Dengan bersorak-sorai gegap gempita, mereka bertempur dengan semangat yang menyala-nyala. Dan harapan kemenangan di pihaknya telah membayang kembali. Musuh yang tak sempat menghindarkan diri dari amukan para tamtama, tak ayah lagi roboh terguling dengan tak bernyawa. Dan korban peperangan yang dasyat itu, kini bertambah lebih banyak lagi. Kini pasukan dari kerajaan negeri tanah Melayu berganti menguasai medan pertempuran. Tumenggung yoga. Mundurlah beserta pasukanmu yang telah lebih itu, dan biarlah aku yang mengganti kedudukanmu, seru bintang minang pada yoga kumala. Gustiku bintang tak usah khawatir akan diri saya, jawabnya singkat, kedatangan gustiku telah memulihkan tenaga kekuatan kami semua katanya sambil masih terus bertempur. Akan tetapi kejadian yang nampaknya menguntungkan itu, kiranya tak berlangsung lama sebagaimana dikehendaki oleh pasukan penyerang. Karena tiba dua saja, suara senapati sanggahan alam menggemalan tang bagaikan guntur di siang hari, hai, seluruh tamtamaku dari kerajaan Sriwijaya. Atas nama Sri Baginda Maharaja ku perintahkan, tumpaslah musuh kita. Kekuatan kita masih jauh lebih besar daripada kekuatan mereka. Ikutilah aku. Berseru demikian sanggahan alam meloncat turun dari punggung gajahnya dan langsung jatuh terduduk di atas pelana kuda tunggangannya yang telah berada di tengah-tengah para pengawalnya. Perisai baja di tangan kirinya dilempar jauh di auh, dan dengan pedang pusakannya yang telah terhunus di tangan kanan ia mulai mengamuk di tengah-tengah kancah pertempuran. Kudanya yang tinggi besar berulaskan hitam kemerah-merahan itu seakan dua telah sehati dengan tuannya. Ternyata sanggahan alam sebagai seorang senapati Manggala Yuda memiliki kesaktian yang amat tangguh. Gerakannya sangat tangkas, dan pedang pusakannya berkelebatan bagaikan kupu dua yang tengah menari. Pusakannya yang telah bercerai-berai, kini merapat bersatu kembali dan bertempur dengan gigihnya, mengikuti jejak pimpinannya. Kiranya sanggahan alam yang telah berpengalaman luas itu tak mudah menyerah dengan hanya diperdayai oleh siasat yang demikian. Hahaha, 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 hahaha. Tumenggung Yogakumala tanda seru. Aku sanggahan alam tak mungkin dapat kau tipu secara permainan anak dua, serunya lantang sambil memacu kudanya ke arah Yogakumala. Suara tawanya yang terbahak-bahak terdengar menyeramkan. Jelas bahwa pemusatan tenaga dalamnya mengiringi gelak tawanya yang menggema itu. Akan tempi sewaktu Yogaku malas yaga hendak menyambut datangnya sanggahan alam, tiba dua. Bintang Minang telah melintang di hadapannya, sambil berseru. Mundur ii dan serahkan priagung musuh padaku. Sesaat kemudian dua orang senapati Manggala Yuda itu telah bertempur dengan sengitnya. Dikala itu, matahari telah mulai memasuki garis cakrawala di sebelah barat, dan kini tinggal nampak separoh saja. Pancaran sinarnya yang merah lembajung menghiasi seluruh alam. Dan perlahan-lahan hari pun menjadi gelap remang dua. Tiba dua kuda tunggangan Bintang Minang melompat tinggi melampaui berpuluh dua tamtama yang mengurungnya dan lari kencang meninggalkan gelanggang pertempuran dengan diikuti oleh Yogakumala, Sontani, Beraja Semandang berserta seluruh pasukannya yang masih ada, menuju ke barat. Dan hanya suara Bintang Minanglah yang terdengar sayup-sayup dari kejauhan, sanggahan alam. Lain waktu di hari yang cerah kita tentu dapat bertemu kembali titik. Kini pertempuran yang belum berakhir, berhenti dengan sendirinya. Kedua pasukan yang bermusuhan, masing-masing meninggalkan gelanggang memenuhi perintah pimpinannya. Bintang Minang dan Yogakumala, berserta seluruh pasukan menuju ke arah barat, sedangkan sanggahan alam mundur ke arah timur dengan diikuti oleh segenap pasukannya. Di lembah hutan utara Sungai Batang Hariluka dan Sungai Lawas itulah pasukan Kerajaan Negeri Tanah Melayu Pagaruyung kemudian membangun kubu-kubu darurat untuk beristirahat serta hendak mengatur siasat selanjutnya. Bagaimana pendapatmu tentang kelanjutan peperangan ini, Tumenggung Yogakumala? Bintang Minang membuka percakapan sambil meneguk minumannya setelah ia berada dalam kemah. Gustiku Bintang Minang tentunya lebih mengetahui tentang hal ini, dan saya akan tetap patuh menjunjung titah-titah Gustiku, jawab Piyogaku malah singkat. Kegagalan Kegagalan yang membawa banyak korban, geramnya Bintang Minang pada diri sendiri. Aneh. Mengapa kita harus mengalami kegagalan yang sedemikian rupa tanda seru? Wajahnya muram dan keningnya berkerut. Ia memandang tajam-tajam lurus ke depan sambil meremas-remas batu yang berada dalam genggaman tangan kirinya hingga hancur mendebu. Mulutnya terkatup rapat kembali dengan giginya berkerut gemertakan. Seakan-akan ia lupa bahwa di hadapannya terdapat banyak perwira tamtama yang sedang duduk menghadap. Namun satupun di antara para perwira tamtama itu tak ada yang berani mengucapkan sepatah kata. Semuanya duduk dengan kepala tertunduk. Yoga Kemala dan Sontani pun menjadi terdiam pula. Mereka tahu bahwa Bintang Minang Panglimanya sedang murka. Marah karena mengalami kegagalan dalam melakukan serangannya. Kemarahan yang tercampur dengan rasa penyesalan serta kesedihan yang tak terhingga. Marah karena siasat yang telah diperhitungkan berbulan-bulan dengan cermat, tiba-tiba hancur berantakan dalam waktu satu hari saja. Dan sedih karena banyaknya tamtama yang setia terpaksa gugur di medan laga, dan belum lagi terhitung banyaknya tamtama yang luka dua. Suatu kegagalan yang tak diduga-duga sama sekali. Dan yang paling mengesalkan ialah, tak diketahuinya sebab-musabab dari kegagalan siasatnya. Itu, seandainya saja bukan Yoga Kumala yang memimpin pasukan penyerang pertama, mungkin, akan mengalami kehancuran seluruhnya, pikirnya. Dan diam-diam ia memuji pula dalam hati akan kesaktian serta sifat-sifat kesatriaan Yoga Kumala. Semula bintang minang mengharap akan mengetahui sebab-musabab kegagalan serangannya dari Yoga Kumala, akan tetapi ternyata Yoga Kumala sendiri tak mengetahui sama sekali akan latar belakang dari kegagalan serangannya itu. Tetapi ini semua telah terjadi. Dan ia sebagai manusia biasa tak kuasa akan merobah sesuatu yang telah terjadi. Sampai di sini pikirannya yang keruh perlahan-lahan menjadi tenang kembali. Ia masih harus berterima kasih pada Dewata Yang Maha Agung, bahwa hari tadi tak mengalami kehancuran seluruhnya. Tanda Bintang Bagian 2 Suasana yang sunyi diliputi rasa tegang itu berlangsung agak lama. Minuman panas yang berada di hadapan para perwira tamtama hingga dingin tak ada yang berani menyentuhnya. Waktu telah tengah malam, namun tak seorang pun berani bergeser dari tempat duduknya masing-masing. Semuanya masih diam tertunduk bagaikan patung. Semua segera merasa lapang, setelah Bintang Minang tiba-tiba bangkit berdiri dan melangkah keluar dari perkemahannya, sambil berkata, Sudah. Silahkan semua mengasuh. Esok pagi-pagi kita bicarakan lagi, dan kemudian, Tumenggung Yoga Kumala dan Sontani. Ikutilah aku. Ada sesuatu yang hendak ku bicarakan dengan kalian berdua. Tanpa menjawab sepatah kata, Yoga Kumala dan Sontani segera bangkit berdiri serta mengikuti langkah Bintang Minang. Dengan langkah yang berat serta perlahan-perlahan Bintang Minang dengan diikuti oleh Yoga Kumala dan Sontani, mendaki tanggul tebing kali sungai Batang Hari Leka yang tak jauh letaknya dari tempat perkemahan mereka. Setelah dirasakan aman tempat sekitarnya, mereka bertiga segera duduk di atas sebuah batu besar yang rata permukaannya. Terasalah hawa udara di luar dalam gelap malam yang remang-remang itu, amat sejuk dan menyegarkan badan. Langit biru membentang bersih dan bintang-bintang di angkasa memancarkan cahaya yang gemerlapan. Dengan suara perlahan dan tenang, Bintang Minang mulai membuka percakapan. Apakah Tumenggung Yoga Kumala atau Panawu Sontani dapat memperkirakan akan sebab-musabab dari kegagalan serangan kita? Dan bagaimanakah nasib pasukan kobar serta pasukan damar kerinci yang bersama-sama menyerang dari timur dan selatan? Menurut dugaan kalian, tanyanya. Mendengar pertanyaan Bintang Minang, Sontani diam tertunduk sesaat ia memandang pada wajah Yoga Kumala, dan setelah itu ia menundukkan kembali mukanya lah sendiri tak tahu bagaimana ia harus menjawabnya. Dan kiranya Yoga Kumala cepat menangkap akan isi hati Sontani. Bahwa untuk menjawab, pertanyaan Bintang Minang diserahkan padanya. Pertanyaan Gustiku sesungguhnya saya sendiri tak dapat menjawab. Akan tetapi keanehan yang telah saya alami tadi, sewaktu Gustiku belum tiba di medan pertempuran, mungkin neret sekali hubungannya dengan pertanyaan Gustiku, jawab Yoga Kumala sambil menatap wajah Bintang Minang sejenak. Coba jelaskan. Apa yang kau maksudkan dengan pengalaman yang aneh itu, desak Bintang Minang? Bukankah itu suatu keanehan, apabila sanggahan alam telah mengenal nama saya dengan jelas, sebelum saya memperkenalkan? Sedangkan Gustiku Bintang Minang mengetahui sendiri, bahwa saya baru pertama kali ini menginjakan kaki di bumi kerajaan Sriwijaya. Benarkah, apa yang kau katakan itu, Bintang Minang memotong, seakan, akan ia belum percaya pada kata dua Yoga Kumala? Benar, Gusti. Dan karena itulah saya sangat merasa heran menurut dugaan saya. Tentulah ada orang kita yang membocorkan. Hanya saja, siapa orangnya, saya sendiri belum dapat menebak. Dan kini ketiga-tiganya menjadi terdiam sejenak. Mereka saling pandang dengan diliputi sebuah teka teki dalam hati masing-masing. Jika demikian, tentulah ada pengkhianat yang berselimut dalam pasukan kita sendiri, tiba-tiba Bintang Minang memecah kesunyian, sambil mengepal dua tinjunya. Mudah-mudahan saja pasukan Damar Kerinci tak mengalami kehancuran karena pengkhianatan ini, desisnya. Ya saya pun berharap demikian. Gusti, sahut Yoga Kumala. Dugaanmu tepat. Dan sama dengan apa yang yang ku perkirakan. Sesungguhnya sejak aku melihat melintasnya panah api pada hari kemarin malam, aku pun telah curiga. Perubahan waktu yang tiba-tiba, tentunya tak mungkin terjadi apabila tak ada sesuatu kejadian di luar perhitungan kita. Dan pada malam itu aku pun telah mengirim beberapa tamtama narasan di sebagai penghubung yang dipimpin oleh lurah tamtama jala mantra untuk menemui Tumenggung Anom Kobar, guna menanyakan hal itu. Akan tetapi hingga sekarang mereka yang kuutus itu pun belum juga kembali. Maka kini menjadi sulitlah bagiku untuk menentukan sikap selanjutnya. Percakapan menjadi terhenti kembali, dan suasananya sunyi senyap tertelan oleh sepinya. Malam. SSSSSSTT ada suara draplangkah kuda yang menuju kemari dari arah timur, jauh. Di seberang sungai. Gusti. Yoga Kemala tiba-tiba berkata perlahan setengah berbisik sambil menempelkan jari telunjuknya pada bibir mulutnya, sebagai isyarat agar semua berlaku waspada. Dan kini pandang matuk ketiga duanya mengarah ke timur, menyusupi jauh di gelap malam yang sepi itu. Aceh aku tak mendengar apa-apa selain suara mengalirnya air sungai ini. Dan tak melihat sama sekali adanya kuda mendatang dari kejauhan pikir. Sontani mungkin Gusti Yoga terlalu letih dan ingatannya masih terpengaruh oleh pertempuran yang belum lama berselang. Sungguh tajam pendengaranmu. Tumenggung Yoga. Tetapi jika tak salah hanya seekor kudalah yang tengah mendatang ini, bintang minang menyaut. Mendengar percakapan dua orang ini Sontani menjadi semakin heran. Telinganya dipasang lebar-lebar dan sepasang matanya memandang tajam-tajam jauh ke arah timur, namun belum juga ia dapat menangkap suara yang dimaksud. Pun tak melihat adanya benda yang bergerak mencurigakan di kejauhan. Ijinkanlah saya sendiri yang menyambutnya dari seberang sungai di balik semak-semak itu, Gusti, Yoga Kumala berkata kemudian, dan berkelebat bagaikan bayangan meninggalkan bintang minang dan Sontani. Bersamaan dengan menghilangnya Yoga Kumala digelap malam, kini nampak remang dua di kejauhan sebuah titik hitam yang bergerak mendekat. Dan semakin lama, makin jelaslah bahwa yang tengah meluncur mendatang itu adalah seekor kuda berserta penunggangnya yang duduk tertelungkup di atas pelana. Bintang minang dan Sontani segera sembunyi di balik batu besar itu, sambil mengawasi dengan hati berdebar dua. Sementara itu, Yoga Kumala telah berada di seberang sungai, siap untuk menyambut datangnya orang yang tidak dikenal itu. Larinya kuda amat kencang, dan jarak antara Yoga Kumala dengannya semakin dekat. Kini tinggal kira dua seratus langkah lagi, tetapi kuda itu masih saja berlari dengan amat kencangnya ke arah di mana Yoga Kumala sembunyi. Jarak kini tinggal lima puluh langkah titik, tiga puluh langkah titik, dua puluh langkah titik. Dan kini hanya tinggal sepuluh langkah lagi titik. Bintang minang dan Sontani yang mengikuti dari kejauhan menjadi cemas. Detak jantungnya semakin berdebar-debar diliputi oleh rasa waswas. Mengapa Yoga Kumala masih saja sembunyi dan tak mau mendahului menyerang dengan lemparan pisau ataupun sabetan pedangnya I, pikir mereka. Tiba-tiba titik beru-u-u-uk titik. Sebelum bintang minang dan Sontani mengetahui dengan jelas, kuda telah roboh terguling di tanah dengan suara ringkikan yang tertahan pendek. Sedangkan penunggangnya jatuh terpental dan telah berada dalam pelukan tangan Yoga Kumala. Ternyata sewaktu kuda hanya tinggal lima langkah lagi jaraknya, Yoga Kumala melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Ia langsung menerjang kuda yang sedang lari dengan kencang ke arahnya. Jari-jari tangan kirinya mengembang tegang dan menyerang dengan totokan ke arah uratna di paha kaki kanan depan si kuda, sedangkan telapak tangan kanannya digunakan untuk memukul rahang kuda dengan gerakan pukulan dari bawah serong ke atas. Tak ayal lagi, kuda jatuh terperosok untuk kemudian berguling di tanah dengan kepala yang terkilir. Dan secepat itu pula, ia menubruk si penunggang kuda yang jatuh terpental kira dua-tiga langkah darinya. Akan tetapi, betapa terkejutnya setelah mengetahui bahwa orang itu tak bergerak dan ternyata ada sebatang anak panah yang tertancap di punggungnya. Sebagai seorang yang pernah mempelajari ilmu usada, Yoga Kemala segera tahu bahwa orang itu tentu telah lama tak sadarkan diri karena luka yang dideritanya sangat parah dan membahayakan jiwanya. Si penunggang kuda yang masih tak sadarkan diri itu segera diangkat dan didukung di atas pundak kirinya, untuk kemudian dibawa kembali menyeberangi sungai yang tak seberapa lebar itu. Dengan sekali tendang, kuda yang berguling di tanah tadi telah habis riwayatnya, sewaktu Yoga Kemala hendak kembali menyeberangi sungai. Sontani segera keluar dari tempat persembunyian atas perintah bintang Minang, untuk menyambut kedatangan Yoga Kemala yang kelihatan mendukung seorang di atas pundaknya. Musuhkah orang itu, Gusti Yoga, tanya Sontani dengan tergopoh-gopoh. Menilik pakaiannya, kurasa bukan, jawab Yoga Kemala sambil berjalan mendekat, mari kita periksa di tempat yang terang. Ia luka parah terkena anak panah beracun dan tak sadarkan diri, sambungnya. Kita periksa di dalam kemahku saja, perintah bintang Minang kemudian, serta berjalan mendahului. Dengan pelahan-lahan orang itu diletakkan di tempat pembaringan dengan badan tengkuet, karena anak panah yang tertancap di punggungnya belum dicabut oleh Yoga Kemala. Sesaat ketiga-tiganya terperanjat, dan bahkan Sontani hampir-hampir menjerit setelah mengetahui, bahwa orang yang terluka parah itu adalah lurah tamtama jaka gumarang adanya. Setelah air panas dan ramuan obat-obatan disiapkan, Yoga Kemala segera mencabut anak panah yang menancap di punggung gumarang itu, dan suara rintihan pendek terdengar keluar dari mulutnya. Lukanya amat dalam dan di sekitarnya telah menghitam, karena matah, tajamnya anak panah itu ternyata beracun sebagaimana diduga oleh Yoga. Setelah diurut nadi jalan darahnya dan kemudian dihisap dengan mulut oleh Yoga Kemala darah hitam mulai mengucur keluar dari tempat luka di punggung jaka gumarang. Obat luka yang telah tersedia segera ditabulkan, dan kemudiannya dibaringkan terlentang. Akan tetapi jaka gumarang masih juga belum sadarkan diri. Raut mukanya pucat pasi dengan sepasang telapuk matanya yang setengah tertutup. Mulutnya terkatup rapat dan ludahnya telah keluar membusa bercampur darah. Nafasnya tersengal-sengal tak teratur serta terdengar amat lemah sekali. Telapak kakinya telah pula mulai dingin membeku, sedangkan kedua belah tangannya terkulai lemah. Melihat keadaan jaka gumarang demikian itu, Yoga Kemala menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Apakah ia masih dapat ditolong? Bintang Minang bertanya tak sabar, sambil berjongkok di sampingnya. Saya akan berusaha sebanyak mungkin, Gusti. Akan tetapi saya akira pertolongan ini telah terlambat. Racun anak panah merangsang memasuki semua jalan darah dalam tubuhnya. Ya-a-a-a-ah titik. Titik samoga dewata yang maha agung memberi ampunan serta kekuatan padanya, Yoga Kemala menjawab perlahan, sambil membuka kancing baju serta ikat pinggang jaka gumarang. Sejenak Yoga Kemala duduk bersila dengan menyilangkan kedua tangan di atas dadanya untuk bersema diguna mengumpulkan dan memusatkan seluruh tenaga dalamnya. Setelah itu ia membungkuk lebih dekat lagi. Mulutnya ditempelkan pada mulut jaka gumarang, serta meniupnya dengan amat perlahan, mengikuti jalan pernafasannya sendiri. Tenaga dalam yang telah dikerahkan dan terpusat itu, kini disalurkan melalui bembusan tiupannya ke dalam tubuh gumarang lewat mulutnya. Ia melakukan demikian itu berulang kali, hingga ia sendiri merasa kehabisan tenaga serta seluruh badannya menjadi basah bermandikan peluh dingin. Kini wajah jaka gumarang. Akan tetapi, betapa terkejutnya setelah mengetahui bahwa orang itu tak bergerak dan ternyata ada sebuah anak panah yang tertancap di punggungnya. Berangsur-angsur menjadi merah, namun masih juga ia belum sadar kembali. Terdengar suara nafasnya tersengal-sengal, tetapi tak selemah tadi, dan mulutnya pun kini mulai membuka sedikit. Masakan obat ramuan yang telah tersedia di pinggan, sedikit demi sedikit dituang ke dalam mulutnya oleh Yoga Kumala. Tiba-tiba jaka gumarang mulai membuka matanya dengan pelahan-lahan sambil mengeluarkan suara keluhan yang tertahan dan hampir-hampir tak terdengar karena sangat lemahnya. Setelah itu ia menutupkan matanya kembali. Cepat Yoga Kumala membungkuk lagi, serta membisikkan sesuatu. Kedalam telinganya gumarang. Kini jaka gumarang membuka lagi matanya, dari bibirnya bergerak-gerak. Kemudian ia mulai berbicara dengan suara yang terdengar amat lirih dan terputus-putus. Gus titik ti. Yoga ku titik mala. Kobar titik peng titik khi titik a titik nat pasukan. Senin diri, ditum titik pasnya seca titik rake jam titik dan titik banyak yang dititik. Tauan. Hanya kata dua itulah yang dapat keluar dari mulutnya. Setelah itu matanya tertutup lagi dan mulutnya menjadi terkatup kembali. Gumarang. Gumarang. Bisik Yoga Kumala, namun gumarang telah tak dapat. Mendengar berisikannya. Matanya tertutup untuk selama-lamanya. Sukmanya telah meninggalkan raja dan menghadap pada dewata yang maha kuasa. Penciptanya. Detak nadinya telah lenyap dan badannya pun telah mulai membeku. Semua yang menyaksikan diam terpaku. Suasana sunyi seketika. Mereka kini mengheningkan cipta, mohon pada dewata agung, agar arwah Jaka Gumarang yang gugur sebagai pahlawan mendapat kebahagiaan abadi di sisinya. Para tamtama yang sedang mendapat giliran berjaga diperintahkan oleh Bintang Minang untuk merawat dan memakamkan jenazah Jaka Gumarang sebaik duanya. Sayang, bahwa lurah tamtama Jaka Gumarang telah tak dapat tertolong lagi. Ia seorang tamtama yang setia dan pantas mendapat anugerah Bintang, kata Bintang Minang setelah pemakaman selesai. Saya pun sangat berduka dengan gugurnya seorang sahabat yang serta-serta berbudiluhur seperti Gumarang itu gusti, sahut yoga kemala dengan matanya yang berkaca. Sontani tertunduk tak berkata, namun air matanya berlinang dua meleleh membasai kedua pipinya, kebaikan budi Jaka Gumarang dan tingkah lakunya yang senantiasa bersahabat dengan siapapun, membayang kembali di depan matanya. Ya ah ah jangan hendaknya kita menyesali berlarut-larut atas segala apa yang telah terjadi titik. Ingatlah bahwa semua adalah atas kehendak dewata yang maha agung. Kita semua manusia berada dalam kekuasaannya. Dan kita harus berterima kasih pula padanya, bahwa gugurnya pahlawan lurah tamtama penatus Jaka Gumarang berada di tempat perkemahan kita yang berarti menyelamatkan seluruh sisa pasukan yang masih ada. Demikianlah petuah bintang Minang semuanya masih diam tak ada yang menjawab. Walaupun mereka membenarkan serta menjunjung tiugi petuahnya itu dalam hati masing-masing. Kiranya kedukaan yang baru saja berlalu masih dalam lubuk hati mereka. Mari kita segera bicarakan bersama, untuk memecahkan persoalan yang sangat rumit ini, perintah bintang Minang. Kemudian pada Yoga Kemala, Sontani dan para perwira-perwira tamtama lainnya yang memegang tapuk, pimpinan dalam pasukan. Pertemuan para periagung tamtama Kerajaan Negeri Tanah Melayu yang dipimpin oleh bintang Malang dalam perkemahan itu berlangsung amat singkat. Setelah menerima asaran-saran serta pendapat-pendapat dari para perwira tamtama yang hadir sebagai bahan pertimbangannya. Kini bintang Minang berkenan memutuskan untuk mengubah perang gelar yang tengah berlangsung. Menjadi Sandi Yuda. Seluruh sisa pasukan dipecah-pecahnya dalam beratus-ratus kelompok kecil, dan diperintahkan untuk menyebar ke seluruh wilayah Kerajaan Musuh. Di samping bantu-membantu satu sama lain kelompok yang berdekatan dalam melakukan serangan-serangan secara tiba-tiba, mereka diharuskan pula untuk merebut hati rakyat jelata yang berada di lingkungannya. Karena menurut pendapat bintang Minang peperangan hanya dapat dimenangkan apabila mendapat dukungan dan bantuan dari rakyat sepenuhnya. Dan menurut perhitungan, hal itu kiranya mudah dilaksanakan, mengingat pada saat itu banyak rakyat yang mempunyai perasaan benci pada sebagian besar para priagung narapraja yang selalu bertindak semenamene untuk kepentingan diri pribadinya. Dalam pasukan darurat yang amar singkat itu, bintang Minang berkenan pula menyerahkan wawenangnya sebagai Manggala Yuda kepada Yoga Kemala untuk sementara waktu. Serah terima wawenang itu dilakukan, karena bintang Minang bermaksud kembali ke kota Raja Lama untuk menyusun kembali kekuatan baru, serta memperkokoh pertahanan perbatasan kerajaan. Setelah nanti, kekuatan pasukan baru tersusun, dan keadaan wilayah kerajaan lawan menjadi makin lemah karena berkobarnya Sandi Yuda, maka bintang Minang akan menyerang kembali langsung diarahkan ke kota Raja Lawan dengan siasat gada, ialah penyerangan yang bersitat menentukan. Pun untuk mendapat kepastian tentang berita pengkhianatan yang dilakukan oleh Tumenggung Anom Tamtama Kobar, serta pidana yang harus dijatuhkan padanya, ku percayakan penuh padamu, Tumenggung Yoga. Pesan bintang Minang pada Yoga Kumala, dan katanya kemudian, Junjunglah titahku atas nama seri Baginda Maharaja dengan baik-baik, dan semoga Dewa Kemenangan selalu menyertai kita semua, berkata demikian bintang Minang menyerahkan cincin tanda kebesarannya sebagai Manggala Juda dan berkenan pula mengenakan di jari manis kanan Yoga Kumala. Doa restu gustiku bintang Minang selalu saya harapkan agar dapat mengembang titah gustiku dengan hasil yang gemilang, jawab Yoga Kumala singkat sambil memberikan sembah. Ingin ia berkata lebih panjang, namun hatinya penuh rasa keraguan, hingga ia membatalkan maksudnya, benarkah bintang mencurahkan kepercayaan penuh padanya? Ataukah hanya suatu siasat belaka yang maksudnya menguji kesetiaannya? Kini ia merasa dirinya dalam kedudukan yang serba salah. Berita bahwa kegagalan penyerangan besar adalah akibat daripada pengkhianatan Bupati Anom Kobar, untuknya cukup pedih bagaikan kena tamparan langsung di mukanya. Ia tak tahu lagi kemana ia harus menyembunjikan mukanya, karena merasa sangat malu. Bagaimanapun juga, Kobar adalah teman sepasukan dari tamtama Kerajaan Majapahit, dan lebih daripada itu. Kobar adalah wakilnya langsung dalam memimpin pasukan sebagai pasukan bantuan dari Kerajaan Majapahit. Andaikan benar-benar Kobar mengkhianati peperangan besar ini, bukankah bintang minang seharusnya mencurigai padanya? Akan tetapi mengapa kini bahkan menyerahkan wewenangnya sebagai Manggala Yudha padanya walaupun hanya sementara? Atau mungkin penyerahan tadi hanya untuk mencoba dirinya? Tetapi menurut anggapannya tidak mungkin bintang minang hanya mencobanya, sebab sedikitpun tidak kelihatan pada wajahnya yang sungguh-sungguh dan sedikitpun tidak ada tanda-tanda mencurigainya. Tetapi Yoga Kumala dalam hati berjanji tidak akan menyanyiakan tugas yang begitu agung. Sejak lama Yoga Kumala tak senang melihat tingkah laku Kobar yang congkak dan selalu haos akan kekuasaan akan tetapi untuk berbuat demikian jauh sebagai pengkhianat. Ia tak menduga. Sebelumnya sama sekali. Bahkan belum pula ia percaya sepenuhnya pada berita yang dibawa oleh Gumarang. Akan tetapi apa daya untuk bertanya lebih lanjut pada si pembawa berita Jaka Gumirang, tak mungkin. Dan sampai di manakah pengkhianatan Kohar, ia pun belum dapat mengira-irakan. Namun sebagai perwira tamtama, baginya tak ada lain pilihan kecuali melaksanakan sebaik-baiknya semua perintah atasannya. Dan atas pertimbangan yang terakhir inilah, Yoga Kumala tak dapat berbicara lebih banyak. Ia hanya ingin menunjukkan kesetiaannya dengan membuktikan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dan sebelum ia dapat membuktikannya, tak berani ia bertanya lebih banyak pada bintang Minang, jangankan bertanya, sedangkan menatap pandang pada bintang Minang pun ia tak mampu. Ia duduk dengan muka tertunduk kembali, dan menunggu kata dua terakhir dari bintang Minang. Tiba-tiba saja dirasakan jatuhnya tepukan telapak tangan yang pelan pada bahu kirinya. Suatu tepukan yang penuh berarti. Tumenggung Yoga, kata bintang Minang sambil meletakkan telapak tangan kanannya di atas bahu Yoga, Jangan kau ragu-ragu hanya kaulah yang kupandang cakap untuk menggantikan sementara kedudukanku selaku Manggala Yuda. Laksanakanlah perintahku demi kejayaan kerajaan negeri tanah melaju dan kejayaan kerajaan agung Majapahit. Perlahan-lahan bintang Minang bangkit berdiri dan diikuti oleh Yoga Kumala. Kedua orang sakti berpandangan sejenak serta saling memegang lengan kanan rat-rat sebagai tanda keakraban hubungan. Dan sejenak kemudian persewakan darurat segera bubar. Tanda bintang Bagian 3 Semua pasukan turut serta bubar dan masing-masing berpisah jalan menjadi kelompok dua kecil mengikuti perintah Tumenggung Yoga Kumala. Dengan didampingi oleh Sontani, beraja semandang serta dirham si penunjuk jalan dan dikawal oleh 10 tamtama berkuda Yoga Kumala bergerak ke arah selatan mengikuti mengalirnya Sungai Lawas. Ia bermaksud untuk menghubungi pasukan yang berada di sebelah selatan di bawah pimpinan Senapat Tidamar Kerinci dengan melintasi hutan berlukar. Hari itu masih pagi-pagi butatat Kala Yoga Kumala dengan rombongannya menempuh perjalanan di hutan berlukar mengikuti tebing-tebing Sungai Lawas yang berliku-liku dan curam serta licin. Kabut tipis yang semua mengaburkan pemandangan pelan-pelan membumbung ke angkasa, dan matahari pun terbit dengan riahnya di ufuk timur memandikan daerah hutan belantara. Dan sungai itu dalam cahaya yang redup, sehingga air sungai layaknya serasa berkilau duaan bagaikan kaca cermin. Kiri-kanan sungai tumbuh pohon-pohon raksasa liar yang berumur puluhan tahun mewujudkan hutan belantara yang tak pernah dijamah oleh angan manusia. Air rembun masih membasahi daun dua sehingga nampak berkilat dua karena tertimpa cahaya matahari. Lumut hijau bertumbuh subur di batang dua pohon raksasa yang telah tumbang dan jatuh melintasi tebing dua sungai, dan di tanah-tanah basah serta batu-batu alam bagaikan permadani yang tebal. Berhari-hari mereka menyusupi hutan berlukar dan walaupun tak pernah menghadapi rintangan-rintangan yang berbahaya, namun perjalanan itu cukup membuat mereka sangat letih. Kadang-kadang mereka harus berjalan mengitari rawa dua ataupun berlompatan di atas batang-batang pohon yang tumbang melintang. Tidak jarang pula mereka harus berjalan satu demi seorang dengan saling berpegangan karena gelap dan licinnya jalan yang dilaluinya. Kini mereka telah tiba di sungai Musi, dan disitulah sungai Lawas memutahkan airnya, untuk kemudian bergabung mengalir menjadi Musi besar. Karena sungai Lawas adalah hanya merupakan salah satu di antara anak cabang sungai Musi. Dengan sampan rakit dari bambu, rombongan yogaku malah kemudian menyeberangi sungai Musi yang lebar itu. Walaupun permukaan airnya nampak tenang, tetapi di bawah permukaan yang tenang itu, sebenarnya airnya dras mengalir. Apapun yang tercebur akan segera lenyap dan hanyut terbawa drasnya arus. Dan karena amat lebar dan drasnya arus lebih cepat kiranya bila dinamakan bengawan. Pada tiap dua hari di waktu pagi hingga gelap malam, banyaklah sampan dua nelayan hilir mudik di sungai Musi itu. Selain para nelayan yang mencari ikam pun banyak pula perahu-perahu pedagang yang hilir mudik untuk menuju ke kota raja ataupun sebaliknya. Pendek kata sungai Musi selain pemberi nafkah abadi bagi para pencari ikam pun merupakan jalan raya yang menghubungkan antara desa-desa dan kota-kota sekitarnya. Bahkan lebih daripada itu semua sungai Musi adalah lambang pula bagi kejayaan kerajaan Sriwijaja. Muara sungai Musi adalah pintu gerbang kota raja kerajaan Sriwijaja dan merupakan banjir besar yang selalu dikunjungi oleh perahu-perahu layar dari pedagang-pedagang besar negeri-negeri asing serta utusan dua raja dua negeri asing sekitarnya. Akan tetapi waktu rombongan yoga ku malah menieberangi sungai Musi, ternyata suasananya lain daripada hari dua biasa. Tak sebuah perahu nelayan tampak di permukaan air. Sekelilingnya ternyata sunyi sepi. Walaupun di tempat di mana ia menyeberang itu sangat jauh dari muara bandar Musi, namun keadaan biasanya tak demikian. Hari itu matahari telah condong ke barat mendekati senja. Sebentar lagi akan bertukar dengan sang malam. Perlahan-lahan mereka mendarat di seberang sambil mengawasi kanan-kiri, lalu berjalan mendaki tanggul tebing sungai itu yang tak seberapa tingginya. Semua kelihatan letih jalannya pun sempoyongan hanya yoga kumala dan sontanilah yang masih tampak tegap dan bersemangat. Akan tetapi jika melihat wajahnya, kedua perwira ini diliputi oleh rasa muram serta selalu tegang. Mereka saling membungkam dan jarang sekali bercakap-cakap. Tiba-tiba saja dirham mulai bicara memecah kesunyian sambil berjalan di samping yoga kumala. Gusti yoga. Keadaan di sini biasanya tak sesepi ini. Ya titik. Aku sendiri agak curiga pula demi melihat suasana yang sepi ini. Tetapi titik. Gerangan yang terjadi, jawab yoga sambil mengawasi kanan-kiri. Untuk dapat melihat lebih jelas sekitarnya, sebaiknya kita mendaki tanggul sebelah barat sana yang agak tinggi, gusti. Kata dirham sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Ayo oh oh, potong yoga kumala singkat sambil mempercepat langkahnya. Dan semuanya segera turut berlari-larian mengikuti di belakang yoga kumala. Semakin ke barat tanggul sungai itu memang semakin menanjak, Dan dataran sekitarnya pun mulai berbukit, bukit dengan pepohonan-pepohonan yang rindang dan lebat merupakan hutan. Jauh di sebelah barat selatan nampak remang-remang biru semburat merah. Gunung kabah yang tegak berdiri bagaikan raksasa kumbakarna yang sedang menelan surya. Dan dari lereng-lereng gunung kabah sebelah barat utara itulah sungai Musi bersumber. Lihatlah gusti. Kampung jauh di sana itu nampak adanya kebakaran. Sontani tiba-tiba berkata sambil terengah-engah dan sambil menunjuk dengan tangannya ke arah timur pada sebuah desa di lembah bawah yang nampak jelas adanya api menyala-nyala di ketinggian. Dan semua cepat berpaling mengarahkan pandangan masing-masing pada sebuah desa yang ditunjuk Sontani dengan penuh perhatian. Benar apa kata Musan, ani mari kita segera menuruni tanggul ini dan langsung menuju ke desa bawah sana. Mungkin mereka memerlukan bantuan kita, sahut yoga setelah mengawasi sejenak dengan tajam. Biarlah saya dengan beraja semandang yang mendahului ke sana, gusti. Dan sebaiknya gusti ku yoga berserta pengawal dan dirham menunggu saja dari kejauhan. Bukankah baiknya demikian? Lurah beraja semandang, sahut Sontani sambil berpaling ke arah beraja semandang yang tengah berdiri memandang ke arah desa itu dengan menghela nafas panjang. Dalam hatinya ia merasa amat kasihan pada penduduk desa yang kini tengah menderita akibat kebakaran itu. Ia izinkan saya mengawal panu Sontani, gusti, potong beraja semandang. Baik, bawalah prajurit-prajurit pengawal ini dan aku dengan dirham akan mengikuti di belakang, jawab yoga dengan singkat serta mengerutkan keningnya. Entah karena apa, tetapi ia merasa waswas. Perasaan alurinya bekerja cepat dan dalam semadi yang singkat sambil berjalan menuruni tangni itu, perasaan cemas menyelubungi dirinya. Seakan-akan ia tahu bahwa bahaya menghadang di depannya. Demi perasaan cemas yang terkandung itu, ia berseru sambil berlari mengikuti Sontani, Sontani ye 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 jangan kau meninggalkan kewaspadaan. Kini hari telah mulai gelap. Dan mereka hanya kelihatan seperti bayangan-bayangan saja yang sedang melayang cepat menuruni tebing yang berliku-liku itu. Semakin dekat dengan desa yang terbakar itu, semakin terdengar jelas suara jeritan orang-orang perempuan dan tangis anak-anak kecil bercampur dengan seruan minta tolong yang menyayat hati. Suara titir kentongan sahut menyahut tak ada henti-hentinya dan disambut pula oleh penduduk desa-desa yang berada di sekitarnya. Seorang di antaranya bersenjatakan tombak bercabang. Bentuk tubuhnya kurus tinggi dengan rohan muka yang bengis menyeramkan. Dua orang lainnya masih muda kira dua sebaya dengan Sontani, dengan bersenjatakan kelewang. Akan tetapi belum juga api kebakaran di desa yang didatangi itu padam, menyusul kini desa di sebelah timurnya kebakar. Asap hitam mengepul bergulung dua menjulang tinggi dan api menjelat dua di tengah dua kepulan asap. Larinya Sontani bersama kawan-kawannya bagaikan lepasnya anak panah. Tiba-tiba saja lima orang bajak laut menghadang dengan kelewang terhunus di hadapannya, hingga ia terpaksa menghentikan langka umja. A-A-I-I-I-I. Apa yang terjadi di desa ini? Tanya Sontani dan Beraja Semandang hampir bersamaan. Akan tetapi lima orang bersenjata itu tanpa menjawab pertanyaan, lalu langsung menyerang dengan senjata masing-masing. Kiranya pertempuran tak dapat lagi dihindarkan dan sekejap kemudian terjadilah pertempuran sengit. Dengan bantuan prajurit pengawalnya Sontani mengamuk, hingga sebentar saja lima orang itu terdesak mundur dan lari terbirik-birit. Belum juga lima orang itu lenyap dari pandangan, kini menyusul datang tiga orang berkuda dan menyerangnya dengan serentak serta tiba dua. Seorang di antaranya bersenjatakan tombak bercabang. Bentuk tubuhnya kurus tinggi dengan rumen mukanya yang bengis menyeramkan. Dua orang lainnya masih muda kira-kira sebaya dengan Sontani, dengan bersenjatakan kelewang. Sambil menyerang dengan jurus-jurusnya maut yang berbahaya orang yang pertama tadi berseru lantang sambil ketawa mengejek. Ha-I-I-I. Bede bahanak muda. Siapakah kau, berani turut campur urusanku? Perampok hina. Menyerahlah kalian. Aku panu tamtama Sontani dari pagar Uyung datang kemari untuk membasmi kalian. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-atanda seru. Jangan berlagak kesatria di sini. Menyerahlah untukku belenggu tangan kalian. Rupa duanya kalian adalah musuh kerajaan, serunya dengan bengis sambil terus menyerang dengan senjata tombaknya. Serangan amat ganas dengan jurus dua yang berbahaya serta sukar diketahui akan perubahan duanya. Ternyata gerakan-gerakannya sangat tangkas dan cepat. Dan di antara lawan ketiga duanya itu, ialah yang paling tangguh. Para pengawal yang kurang cepat menghindari serangannya sebentar saja terkulai roboh di tanah. Melihat banyak pengawalnya yang telah menjadi korban keganasan musuhnya itu, Sontani dan Beraja semandang mengamuk punggung bagaikan banteng terluka, akan tetapi ternyata lawannya amat tangguh. Segenap tenaganya telah diperas, namun orang yang kurus tinggi bersenjatakan tombak bercabang itu belum juga dapat dirobohkan. Sekali lagi Sontani melompat tinggi Samhil memekik dengan nada yang tinggi melengking hingga memekatkan telinga. Pedang tamtama di tangan kanannya meluncur cepat dalam gaya tusukan langsung menyerangi awan. Akan tetapi sekali lagi lawannya menunjukkan kemahiran yang sangat menakjubkan. Ia memacu kudanya untuk menghindari serangan dua sambil meloncat tinggi lepas dari pelana. Tombak cabangnya berputar sesaat untuk kemudian diubah menjadi serangan yang dasyat ke arah Lambong Sontani, selagi ia di udara menghadapi balasan serangan yang tak diduga itu. Sontani sesaat terperanjat dan peluh dingin keluar dari jidatnya. Andaikan ia bukan Sontani panu tamtama yang sakti tentulah terobek ke lambungnya. Untunglah bahwa ia masih sempat berjungkir balik di udara sehingga terhindar dari serangan maut lawannya. Pedang tamtamannya cepat berputar selagi ia berjungkir balik dan membentuk sebuah lingkaran bagaikan perisai baja. Dua senjata beradu dan masing-masing terkesiap jatuh bergulingan surut ke belakang beberapa langkah, sedang kuda tunggangan lawannya lari jauh sambil meringkik, meninggalkan tuannya. Sementara beraja semandang sedang sibuk menghadapi dua orang lawan yang tangguh pula namun dalam pertempuran melawan dua orang itu ia tak merasa terdesak bahkan kini beraja semandang telah berhasil merobohkan dua ekor kuda lawan, hingga mereka terpaksa bertempur terus di atas tanah. Tiba-tiba terdengar derap langkah kuda di celah dua suara jeritan perempuan-perempuan dan anak-anak di sekitar tempat kebakaran. Semakin lama semakin jelas, dan nampaknya bukan hanya seorang penunggang kuda tetapi kiranya lebih dari lima belas orang. Sambil bertempur menghadapi dua orang lawannya, beraja semandang berpaling sesaat untuk mengetahui para pendatang yang berkuda itu. Ia melihat jelas adanya dua orang berkuda dengan mengenakan pakaian kebesaran sebagai priagung tamtama musuh dan alangkah terperanjatnya, setelah mengetahui dengan jelas, bahwa kedua orang itu tak lain daripada kobar dan berhala. Belum juga beraja semandang sempat menyambut kedatangan kobar dan berhala, dalam saat ia sedang berpaling, tiba-tiba punggungnya dirasakan panas bagaikan tersengat dan pandangan matanya menjadi kian kabur remang. Ia jatuh terkulai di tanah dan tak sadarkan diri sebilah pisau belati bersarang tepat di punggungnya. Itulah lemparan pisau dari tumenggung anom tamtama kobar yang terkenal sakti. Jangan dibunuh! Seru kobar sambil turun dari kudanya. Suaranya lantang dan berwibawa. Ikat! Dan bawalah itu kembali ke pesanggerahan di muara, tiga orang pengawalnya segera turun dari pi anak kuda dan kemudian membelenggu kedua belah tangan beraja semandang yang jatuh terkulai tak sadarkan diri, serta mengangkatnya ke atas pelana kuda. Sepuluh orang berkata, diperintahnya oleh kobar untuk mengawal beraja semandang yang masih terkulai di atas pelana kuda dengan tangan terbelenggu itu. Dan sekejap kemudian beraja semandang teklah dibawanya kabur dalam gelap malam yang kelam itu ke arah timur. Bersamaan dengan robohnya beraja semandang, Sontani yang sedang bertempur dengan sengitnya tiba dua tubul mja tersentak oleh seutas tali yang melingkar neret di badannya, hingga ia jatuh bergulingan di tanah. Semakin ia berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan itu, ternyata semakin neret tali itu menjeratnya. Hampir dua ia lupa, bahwa tangan kanannya masih menggenggam pedang tamtamanya, cepat tangan kanannya bergerak dan sekali tebas putuslah tali yang menjerat badannya itu. Ia bergulingan di tanah beberapa langkah ke samping menghindari datangnya serangan yang tiba-tiba dari lawan yang masih dihadapi serta serangan gelap dari belakang. Kini Sontani berdiri tegak dengan kuda-kudanya yang kokoh kuat, siap menunggu datangnya serangan dari semua lawan. Alangkah terkejutnya setelah mengetahui dengan jelas bahwa dua orang pendatang baru yang kini berada di hadapannya adalah kobar dan berhala. Mimpikah ia? Hampir-hampir ia tak percaya pada penglihatan sendiri. Lah terkejut dan sangsi bukan karena takut. Bukan sekali-kali bukan. Seratus kobar, Sontani tak akan gentar menghadapi. Kalah atau menang, baginya bukan soal. Sekalipun Dewa Maut akan merenggut jiwanya, ia tak nanti akan lari terbirik-birit. Ia benci pada sifat-sifat pengecut dan penghianatan. Tak salah lagi bahwa yang tengah ku hadapi ini adalah penghianatan dua kobar dan berhala, pikirnya. Darah mudanya tersirap hingga wajahnya menjadi merah matanya seakan-akan menyala, memandang tajam ke arah kobar dan berhala. Penghianat dua desisnya. Ingin ia melontarkan kata dua lebih banyak lagi, namun bibirnya hanya bergerak dua menelan kemarahan yang meluap dua. Hai ii ii. Budak Sontani. Lebih baik kau menyerah dan menjadi budaku daripada menjadi budak perwira-perwira tamtama kerajaan. Haa ila aaa haa 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 haa. Sahut kobar sambil ketawater. Bahak dua. Bukankah kawan, kawan pasukanmu hancur berantakan dan bercerai-berai, dan kini, kau tersesat sampai di sini? Di mana yoga kumala yang kau andalkan itu? Suruhlah lekas keluar dari tempat persembunyiannya. Ataukah sengaja ia tak mau keluar dari tempat persembunyiannya, dan kau lah yang akan dijadikan korban demi untuk keselamatan jiwanya. Haa 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 titik. Haa 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 pengkhianat berlancang mulut. Kembalikan beraja semandang dan bersiaplah untuk ku melenggu kedua belah tanganmu dan ku hadapkan pada gustiku yoga kumala, berseru demikian Sontani sambil menyerang langsung dengan tamtamanya ke arah kobar. Kiranya ia telah tak dapat menahan kemurkaannya lebih lama lagi. Sebagai tamtama yang berpengalaman luas dan memiliki kesaktian, kobar telah dapat menduga akan datangnya serangan yang tiba-tiba itu. Ia bergeser selangkah ke samping kanan sambil menghunus pedang pusakannya dengan tangan kanannya. Gerakannya amat cepat dan tangkas, sehingga sukar diikuti dengan pandangan mata. Dua senjata beradu dengan dasyatnya hingga mengeluarkan percikan api berpijaran. Kedua-duanya melompat surut ke belakang satu langkah dan masing-masing merasakan pedih di telapak tangannya. Peluh dingin keluar dari dahi Sontani setelah ia mengetahui bahwa pedang tamtama yang masih erat digenggam di tangan kanannya ternyata terbabat patah di ujungnya. Hahaha! Sontani budak kecil masihkah kau hendak melawan dengan pedangmu yang tumpul itu? Ayo oh oh panggillah segera yoga kumala majikanmu. Agar kalian dapat kuikat jadi satu dengan beraja semandang. Bedebah pengkhianat! Tak usah kau menyebut-nyebut gustiku yoga kumala. Sambutlah ujung pedangku yang tumpul ini. Bersamaan dengan kata seruannya yang teracir, Sontani melompat sambil menyerang kembali dengan tebangan dan tusukan yang berangkai. Serangannya sangat berbahaya dan dasyat. Dan kali ini ia memang sengaja hendak mengadu jiwa dengan kobar. Kebenciannya telah memuncak, rasa duanya ia muak melihat wajah lawannya. Dendam kesumat yang lama dikandungnya, kiranya ia ingin menumpahkan seluruhnya. Akan tiba-tiba kobar meloncat jauh ke belakang menghindari serangan sambil ketawa terbahak dan berseru. Kelingi! Berhala tangkaplah budak kecil itu hidup-hidup dan bawalah segera bersama dua dengan beraja semandang tawanan kita tadi. Bagian 4 Ternyata orang kurus tinggi yang tadi bertempur dengan Sontani itu bernama Kelingi. Demi mendengar perintah kobar, Berhala dan Kelingi berserta dua orang lainnya segera melompat mengurung Sontani. Sementara itu kobar hanya berdiri mengawasi dari dekat. Satu penghinaan yang cukup dapat membuat telinga Sontani merah. Ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk dapat menerobos pengepungan 4 orang lawannya yang tangguh itu. Pedang yang telah tumpul di tangannya berkelebatan bagaikan sinar putih yang bergulung-gulung menghubungi dirinya dengan diselingi rangkaian tendangan ke arah 4 penjuru. Akan tetapi, belum juga ia dapat menerobos pengepungannya yang semakin merapat itu. Tombak bercabang dari Kelingi dan pedang berhala selalu dapat memusnahkan serangan, serangannya yang dirasyat. Sebagai seorang tamtama yang memiliki banyak pengalaman serta selalu mendapat bimbingan dari Yuga Kemala yang terkenal sebagai pendekar pedang sakti, ia masih dapat melayani 4 orang lawannya dengan baik dan seimbang. Sambil bertempur, masih juga ia dapat menggunakan kecerdasan otaknya. Ia tahu bahwa untuk merobohkan keempat lawannya secara bersamaan, tentulah tak mungkin. Maka satu-satunya jalan ialah merobohkan seorang demi seorang dan harus dimulai dengan lawan yang terlemah lebih dahulu. Tetapi ini pun tak semudah untuk dilaksanakan, sebagaimana ia kehendaki. Pedang tamtama yang tumpul ujungnya berputar cepat hingga membentuk perisai baja yang kokoh menyelubungi dirinya, dan tiba-tiba ia berseru melengking tinggi sambil melompat dengan gaya tusukan ke arah ulu hati berhala. Akan tetapi sebelum pedangnya menyentuh tubuh berhala, tiba-tiba ditariknya kembali dengan rangkaian tebangan, mengarah leher salah seorang lawan yang berada di belakangnya. Perubahan gerakan ini arnat cepat sekali tak diduga dua, letulah jurusan dua tipuan menerjang badan. Jeritan ngeri terdengar dari seorang lawan yang berada di belakangnya roboh di tanah dengan mandi darah. Akan tetapi bersamaan dengan robohnya seorang lawan sontani sendiri dengan tiba-dua merasa tangan kanannya tak dapat digerakkan, dan sesaat kemudian pedang tamtama yang digenggamnya jatuh gemerincingan di tanah. Sebuah pisau belati tertancap sedalam empat jari di lengan kanannya. Tombak bercabang berkelebat bagaikan kilat dan menyusul bersarang di paha sontani, selagi ia terhuyung dua surut ke belakang. Sesaat kemudian sontani pun roboh terkulai di tanah tak sadarkan diri. Cepat ikat dia, dan bawalah pergi segera tanda seru. Aku akan menyusul di belakang pasukan, kelingi dengan seorang pengawalnya segera membawa sontani lari berkuda ke arah timur. Sedangkan berhala tertinggal mendampingi kobar yang masih tenang berdiri di samping kuda tunggangannya. Ia menunggu datangnya para pengawal lainnya yang diperintahkan untuk membakar dan merampok para petani di desa yang berada tak jauh dari tempat itu. Api yang membakar rumah dua petani di desa dua sekitarnya telah makin padam, namun para pengawal pasukan rampok yang terdiri tidak kurang dari sepuluh orang itu belum juga datang berkumpul di hadapan kobar. Ia memekik tiga kali dengan suara yang tinggi melengking sebagai isyarat panggilan. Suaranya menggema mengalur jauh, untuk kemudian hilang lenyap kembali tertelan gelap malam yang pekat. Tetapi tak terdengar suara jawaban. Tiba-tiba saja muncul dua orang dengan masing dua. Menggenggam pedang terhunus di hadapan yoga kumala dengan dirham. Sesaat kobar dan berhala terperanjat dan surut ke belakang beberapa langkah, sambil menghunus pedang mereka masing dua. Tetapi cepat pula mereka dapat menenangkan perasaan kembali. Belum lenyap pertanyaan dalam benak hatinya akan perginya para pengawal yang sedang ditunggunya, Kini dengan tiba-tiba muncul yoga kumala musuh besarnya. Sedang kobar akan membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba terdengar suara tawa nyaring yang menyeraman, hingga bulu kuduknya berdiritulah suara tawa yoga kumala yang sedang mematek ajahnya Wuru sakti ilmu warisan dari kakek dadung ngawuk. Suara tawanya mengema jauh dan terpantul kembali untuk pelahan dua lenyap dari pendengaran. Lenyapnya suara tawa yang menyeramkan disusul dengan bentakan yang sangat berwibawa, bedebah pengkhianat kobar tanda seru. Lihatlah cincin kebesaran yang kupakai di jari manis ini, dan lekaslah berlutut untuk kutebas lehermu tanda seru. Ketahuilah bahwa perampok dua anak buahmu tertinggal telah kutumpas semuanya. Demi mendengar kata dua yang teracir dari yoga kumala itu, hati kobar merasa tergoncang bercampur cemas. Namun sebagai seorang perwira yang memiliki kesaktian, ia segera dapat menyembunyikan rasa cemasnya dan kembali tenang. Yoga kumala. Cincin kebesaran yang kau pakai itu, untukku tak ada artinya, jika kau dapat menumpas anak buahku yang banyak tertinggal beberapa gelintir itu pun, aku tak heran. Bukankah seluruh pasukan dari Pagaruyung kini telah tumpas dan bercerai-berai, hingga kau harus mengorbankan dirimu sendiri hanya demi untuk nama baikmu, yang ternyata kosong itu? Ketahuilah, bahwa sesungguhnya aku tidak bermaksud berfihak pada Kerajaan Sriwijaya, tetapipun tak sudi menjadi Budak Kerajaan Dua Pagaruyung. Lihatlah bahwa kelak jika dua kerajaan itu mengalami kehancuran akulah, yang akan bertahta. Niaka marilah kita bekerja sama kembali untuk tercapainya cita-citaku. Akan kuangkat kau kelak sebagai maha patihku. Bukankah kita sama-sama telah mengalami kepahitan itu sebagai Budak-Budak Kerajaan? Dan kerajaan renungkanlah sesaat akan nasihatku ini, sebelum kau terlambat. Dan memang telah lama aku mengharap akan berjumpa dengan mul. Dan sekarang inilah keputusanmu teracirku nantil. Bahwasannya kobar bermaksud mengkhianati kedua kerajaan itu, memang benar adanya. Telah lama ia menanti-nantiku saat yang baik, untuk merebut kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Dan setelah mengetahui kelemahan-kelemahan dari kedua kerajaan yang sedang bermusuhan itu, ia menduga akan tercapai maksudnya. Ia pertama-tama berlaku mengkhianati kerajaan Pagaruyung dan berfihak pada Sriwijaja. Semua siasat perang kerajaan Tanah Melaju Pafaruyung dibentengkan pada sanggahan alam menggalai Yudha Sriwijaja, hingga pasukan Pagaruyung mengalami kewancuran. Beribu-ribu ditawan dan beribu-ribu pula dapat dimusnahkan. Urusan-urusan penghubung tamtama dan narasandi dari Pagaruyung dapat pula dijebak dan ditawan. Dan dernikian pula nasib para tamatama narasandi Putri Lendah Kumala Wardhani, Ratnasari, Ketut Chandra dan Sampur Sekar ditawan pula oleh kobar sendiri dan ditempatkan dalam sebuah perahu bajak laut yang berlabuh di Muara Musi. Ia bermaksud akan memperistrikan Indah Kura Allah Wardhani sedangkan Ratnasari akan dihadiahkan pada berhala yang telah banyak berjasa padanya. Memang sejak lama ia tergila-gila pada Indah Kumala Wardhani, dan kini telah berada di tangannya. Kiranya mudah untuk melaksanakan cita-citanya, semudah bagaikan membalikan telapak tangannya sendiri, pikirnya dan hanya tinggal menunggu saat yang baik saja. Setelah itu kobar menghimpun pasukan-pasukan yang terdiri dari para perampok dan bajak laut untuk merampas harta benda rakyat dan sekaligus bermaksud mengeruhkan suasana daerah kerajaan Sriwijaya sendiri. Sebagian besar dari rencananya telah berhasil. Dan taraf teracir daripada rencananya ialah membunuh sanggahan alam dari belakang, baru kemudian mencari jejak jaga Kumala musuh besarnya yang olehnya dianggap pula sebagai penghalang. Dengan Indah Kumala Wardhani dan Ratnasari dalam cengkeramannya tentu mudah untuk menjebaknya. Tak diduga-duganya bahwa kini ia berhadapan sendiri dengan Yoga Kumala, sebelum ia mencarinya. Tetapi ia tak perlu gemetar menghadapinya karena sontani dan beraja semandang tangan kanan Yoga Kumala telah dapat diringkus. Dan inilah yang menyalakan semangatnya kembali, lenyap semua rasa cemasnya. Ia sengaja berpura-pura menarik Yoga Kumala di pihaknya dengan janji-janji yang muluk-muluk agar Yoga Kumala menjadi lunak dan mudah untuk dimusnahkan, kelak, dengan tanpa mengeluarkan tenaga. Tetani ternyata jauh meleset dugaannya suara tawa terkekeh-kekeh menyeramkan kembali menggema, Hai! Bangsat pengecut angkara murka! Aku ye oa aku malah tak mungkin sudi berkawan dengan pengkhianat seperti kau. Kali ini, jangan mengharap ampunan dariku. Mohonlah ampun pada Dewata Yang Maha Agung sebelum kepalamu terpisah dari badan. Kedua kakinya terpentang lebar dengan lututnya ditekuk hingga badannya merendah. Pedang pusaka di tangan kanannya melintang di dadanya yang bidang dengan matah, tajamnya ke depan. Jari-jari tangan-tangan kirinya mengembang tegang dan matanya memandang tajam ke arah lawannya si kobar, itulah gerakan guru sakti dalam bentuk jurusnya terkaman harimau kumbang. Secepat kilat Yogaku malah melompat dengan serangan langsung pada kobar dengan diiringi tawanya yang terkekeh-kekeh menyeramkan. Sesaat kobar terkesiap menyambut serangan yang sukar diduga-duga itu, ia melompat tinggi surut ke samping kanan sarnbil memapaki serangan pedang Yogaku malah dengan pusakanya. Ujung pedang pusaka masing-masing beradu dengan mengeluarkan api dan kedua-duanya terperanjat mundur ke beakang selangkah, demi mengetahui kedasyatan tenaga lawannya. Dalam hati Yogaku malah memuji pula akan ketangguhan lawau, yang dapat lolos dari serangannya. Sebaliknya kobar juga terperanjat demi merasakan pedih telapak tangannya yang menggenggam pedang pusakanya. Andaikan ia tak mengerahkan kesaktiannya tentulah pedang pusaka akan terlepas dari genggamannya. Demikian diasyatnya serangan Yogaku malah, pikir kobar. Tanpa diperintah dirham segera menerjang berhala dan pertempuran sengit dalam dua kalangan segera berlangsung. Semula perhatian Yogaku malah terpecah menjadi dua. Ia bertempur melawan kobar yang ternyata tangguh sambil mengawasi dirham yang sedang bertempur melawan berhala. Ia sedikit cemas menyaksikan gerakan-gerakan dirham yang agak lambat itu, sedangkan ketangguhan tenaga si berhala ia telah mengetahuinya. Tetapi ternyata kelambatan gerakan dirham memiliki unsur dua serangan yang cukup bahaya bagai lawannya. Sehingga pertempuran sesaat kemudian menjadi seimhang. Menyaksikan demikian, Yogaku malah telah lenyap perasa cemasnya dan kini ia mulai memusatkan seluruh perhatian pada gerakan lawan yang tengah dihadapannya. Sebentar-sebentar Yogaku malah terhuyung dua dengan langkah-langkah lurus haktinya ke depan dan kesamping untuk menghindari serangan dua maut dari kobar, dengan balasan dua serangan yang cukup berbahaya pula. Dua pedang pusaka berkelebatan hingga menyilaukan pandangan, bagaikan kupu dua yang berkejaran. Pohon-pohon di sekitarnya banyak yang tumbang terkena tebasan dua pedang pusaka itu. Sedang pohon-pohon yang masih berdiri, daun dua dan ranting duanya telah rontok terkena angin sambaran. Kedua orang sakti yang sedang bertempur dengan serunya masing dua ingin merenggut jiwa lawan dalam waktu yang singkat. Namun belum juga ada yang roboh. Jurus-jurus cahaya tangkuban perahu ciptaan ejangnya cahaya buwana penetapa jajaran yang sakti. Kini mulai dilancarkan oleh Yogaku malah. Demikian pula kobar telah menggunakan ilmu pedang larisan ayahnya si ular merah. Gerakan-gerakan tusukan sabetan dan tebangan silih berganti dengan cepatnya, dan hanya sinar hitam semurat biru yang bergulung saja yang nampak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi sesaat kemudian kobar terperanjat sesaat setelah mengetahui, bahwa pedang pusaka Yogaku malas selalu dapat mendahului akan gerakan-gerakan ujung pedangnya yang bagaikan kilat itu. Kini kedua ujung pedang pusaka melekat bagaikan terkena daya tarik besi semrani dan masing-masing mengerahkan tenaga dalamnya untuk melepaskan senjatanya agar kemudian dapat mendahului menyerangnya lawan. Dengan kuda-kudanya yang kokoh menunjam di tanah kobar menyerahkan seluruh tenaga kesaktiannya, untuk dapat terlepas ujung pedang pusakanya dari pedang lawan. Sekujur badannya telah mandi air peluh. Mulutnya terkatup rapat dan giginya gemertak. Kerut di dahinia yang penuh air peluh nampak ihabih jelas. Namun masih saja ujung pedang pusakanya tetap melekat pada pedang pusaka Yogaku malah yang berdiri merendah dengan kedua kakinya terbentang lebar dengan kedua lututnya yang sedikit ditekuk itu. Tiba-tiba badan Yogaku malah bergetar dan bergerak lebih merendah lagi. Tangan kirinya diangkat ke muka dengan jari-jarinya mengembang tegang. Dan titik kembali suara tawa terkekeh-kekeh yang menggema menyeramkan keluar dari mulutnya yang menyeringai. Itulah pengerahan tenaga sakti ajaran ki dadung ngawuk yang telah dipadu dengan ajaran ajangan cahaya e-wana. Bersamaan dengan lenyapnya suara ketawanya yang menyeramkan, ia melesat tinggi sambil berseru lantang, lepas pedang. Pedang pusaka di tangan kanan Yogaku malah yang ujungnya menempel pada ujung pedang lawan ditekan ke samping dengan pengerahan tenaga dalam yang dasyat hingga dengan sendirinya bergeser ke arah jari-jari tangan lawan yang menggembang pedang. Suatu gerak sontekan dengan pedang pusakanya memaksa kobar melepaskan pedangnya. Cepat bagaikan kilat pusaka itu disusul dengan sabetan ke arah senjata lawan yang sedang terlepas itu dan tanpa diketahui pedang pusaka kobar telah terpental membumbung tinggi jauh ke belakang sekira sepuluh langkah. Bersamaan dengan terpentalnya pedang pusaka kobar, Yogaku malah telah menyerangnya dari atas dengan ujung pedang pusakanya ke bawah mengarah dada kobar yang sedang mendungak mengikuti terpentalnya senjatanya. Semua gerakan itu demikian cepatnya, hingga sukar untuk diikuti dengan pandangan mata. Itulah serangan maut berangkai dalam bentuk jurus-jurus petikan bunga berduri dan dirangkaikan dengan tusukan sambar nyawa. Menghadapi serangan demikian itu kobar seakan-akan merasakan bahwa dewa maut telah berada di umbun dua kepalanya. Semangatnya terbang mengikuti terpentalnya pedang pusakanya. Ia tak menduga sama sekali bahwa lawan yang dihadapinya memiliki kesaktian yang amat tinggi dan hampir mendekati sempurna. Sejak lama ia ingin mengukur kesaktian Yoga Kumala, dan dahulu ia mengira bahwa ilmu Yoga Kumala tentu berada di bawah kesaktiannya. Tapi kini ia telah menghadapi suatu kenyataan. Dan jelas dalam mengadu tenaga sakti ia merasa setingkat berada di bawah Yoga Kumala. Namun ia tentu tak mungkin mau mengakui dengan terang-terangan. Desakan angkara murka dan sifat kejahatan yang menyelubungi dirinya membuat ia bertambah dendam pada Yoga Kumala. Sewaktu ujung pedang Yoga Kumala hampir menyentuh dadanya. Kobar menjatuhkan diri sambil menendang dengan kakinya kiri ke arah pergelangan tangan Yoga Kumala dan dirangkaikan dengan jungkir balik surut ke belakang hingga sepuluh langkah. Lebih demikian jauhnya ia bergulingan menghindari, takut kalau-kalau serangan lanjutan segera menyusul. Akan tetapi watak satria Yoga Kumala sebagai pendekar darah pajajaran, mencegahnya untuk membunuh lawan yang sedang tak bersenjata. Yoga Kumala hanya berdiri dengan kakinya yang terpentang lebar sambil mengawasi Kobar yang sedang bergulingan menjauhkan diri padanya dengan ketawa menyeringai. Hai Kobar! Pungutlah senjata-mu kembali dan tunjukkan kejantananmu dalam menghadapi maut sebagai hukuman pengkhianatanmu ini, kesempatan itu tak dibuang dengan sia-sia oleh Kobar. Cepat-cepat ia melompat dan memungut pedang pusakanya yang menggeletak di atas tanah tak seberapa jauh darinya. Akan tetapi bukan untuk melangkah maju menyerang lawan ia secepat kilat. Melompat kepala nakuda tunggangannya yang berada di sampingnya dan memacunya kabur meninggalkan gelanggang sambil berseru. Yoga Kumala! Kita lanjutkan pertempuran ini, setelah selesai pesta upacara pernikahan dengan adikmu Indah Kumala, seratus hari lagi menjelang bulan Purnama dan penuhilah undanganku. Ini untuk datang, di muara musiguna menyaksikan pesta perkawinanku. Bersamaan dengan melesatnya Kobar. Berhalapun segera turut meninggalkan gelanggang dengan menaiki kudanya dan hilang di kegelapan malam, dengan terluka di lengan kirinya, Yoga Kumala yang hendak melompat mengejar, tetapi dirham segera mencegahnya. Gusti Yoga! Biarlah jahanam-jahanam itu kali ini lolos dari maut. Tugas Gustiku amat berat dan memerlukan pemikiran yang sempurna. Kita harus dapat membebaskan Gusti Sontani, Beraja Semandang dan Putri-Putri Tamtama Narasandi termasuk adik kandung Gustiku Yoga serta tawanan-tawanan keseluruhannya. Baru kemudian kira harus dapat menumpas gerombolan-gerombolan jahanam itu, untuk dapat memenangkan peperangan. Ya koma pendapatmu benar. Terima kasihlah atas nasihatmu itu, jawab Yoga pendek. Tanda Bintang Bagian 5 Dengan langkah yang gontai Yoga Kumata dengan diikuti oleh dirham berjalan menyusuri tebing sungai Musi Kemuara dalam gelap malam. Beberapa macam perasaan menyekap dirinya. Ia sedih karena tak mengetahui bagaimana kini nasib indah Kumala Wardani adiknya. Dan menyesal mengapa ia membiarkan adiknya terlibat dalam peperangan ini sifat-sifat kenakalan dan kelucuannya membayang kembali di hadapannya. Ya aaa titik. Dan bagaimanakah nasib Ketut Gandra Putri Pulau Dewata yang menjadi idam-idamannya itu titik. Sampai di sini hatinya menjadi tersayat-sayat sedih diliputi kecemasan. Ia menyesal mengapa tak dapat langsung melindunginya. Wajahnya Ayu yang selalu dihiasi dengan senyuman dan kerlingan matanya yang memikat hati itu kini membayangkan kembali dalam mangan duanya. Ia terkenang pula akan kelincahan Ratna Sari yang selalu dekat padanya. Jasa-jasa Sontani dan Beraja Semandang yang selalu mendampingi dalam suka dan derita, tak mudah pula untuk dihilangkan dari ingatannya. Tapi apa mau dikata? Nasib umat manusia telah ditentukan oleh penciptanya. Di kala itu, waktu telah larut malam mendekati terang tanah. Bintang-bintang bertaburan di angkasa dengan sinar pancaran yang berkelipan. Semakin lama sinar pancaran gemerlapan bintang-bintang itu menjadi semakin pudar, dan lambat laun hilang lenyap tersapu oleh cahaya merah keemasan, menyambut merekahnya seng matahari dari ufuk timur fajar. Kabut tipis perlahan-lahan membumbung ke angkasa dan matahari pun terbit dengan riahnya. Berhari-hari yoga kemala dengan diikuti diraharn berjalan terus menuju ke arah timur mengikuti arus air sungai Musi, dengan angan-angan yang sedih kusut dan jauh merana. Kadang-kadang mereka beristirahat di tengah-tengah hutan ataupun di perdesan di rumah-rumah para petani yang dijumpainya dalam perjalanan, ada kalanya jalan yang ditempuhnya terputus karena menjumpai daerah rawa-rawa yang sukar untuk dilaluinya, sehingga mereka harus menempuh perjalanan memutar arah. Dalam perjalanan itu mereka tak banyak bercakap-cakap hanya dirahamlah yang selalu berusaha menghibur yoga kumala dengan nasihat-nasihat demi berhasil dalam mengembang tugas yang mulia itu. Dan kiranya yoga kumala menjadi sadar kembali. Dalam hati ia bersumpah, tak akan kembali sebelum dapat memenangkan peperangan dan membebaskan seluruh tawanan serta menumpas gerombolan pengkhianat kobar. Ia pun rela untuk mengorbankan jiwa, demi menjunjung tinggi tugasnya itu. Sebulan telah berlalu, dan kini mereka berdua telah tiba di perbatasan kota Raja Sriwijaya dekat Bandar Muara Musi. Mereka singgah di sebuah desa pinggir kota raja itu dan atas petunjuk dirham, mereka berdua berganti pakaian sebagai petani-petani biasa. Dengan demikian mereka tak khawatir akan dicurigai oleh para tamtama kerajaan musuh. Sambil menunggu saat para utusan dari pasukan yang terpecah-pecah sebagaimana dahulu kala telah ditentukan, yoga kumala dan dirham menjelajahi kota raja dengan menyamar sebagai rakyat biasa, ataupun sebagai pedagang keliling. Tiba-tiba di waktu larut malam, sedang mereka berdua merebahkan badan untuk mengasuh di sebuah rumah penginapan, pintunya diketuk pelan-pelan oleh orang. Cepat yoga kumala dan dirham menyandang pedangnya dan membuka pintu, sambil bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Orang itu segera memasuki kamar dan dengan tangkasnya ia menutup rapat pintunya kembali, dengan tanpa mengeluarkan sepatah kata. Ia mengenakan pakaian serbah hitam dengan kepalanya tertutup topi anyaman dari alang-alang liar, melihat gerakan tamu yang tak, diundang itu, ujung pedang pusaka yoga kumala berkelebat dan telah menempel di punggung orang yang sedang menutup pintu. Jangan bergerak. Perintah yoga kumala singkat dengan nada yang tertahan. Namun aneh. Orang itu sedikit pun tak memperlihatkan kecemasannya, bahkan seakan-akan tak menghiraukan sama sekali ancaman yoga kumala. Dengan tenangnya ia memalingkan kepalanya ke arah yoga kumala, sambil membuka topinya yang lebar dan hampir menutupi matanya itu. Sesaat yoga kumala terperanjat demi melihat wajah tamunya itu. Pedang pusaka disarungkan kembali dan ia menubruk orang yang berbaju serbah hitam serta memeluknya erat-erat. Kakang talang pati. Tak kusangka bahwa aku dapat berjumpa denganmu di sini. Adi yoga. Hampir satu tahun aku menjelajah mengembara untuk mencarimu dan akhirnya Dewata mempertemukan kita kembali. Suatu pertemuan yang sangat mengharukan. Mereka saling berpelukan dengan eratnya. Sedangkan dirham hanya berdiri dengan mulut ternganga. Perlahan-lahan mereka masing-masing melepaskan pelukannya dan kini kedua saudara angkat duduk berdekatan di tempat pembaringan yoga kumala. Oh ya, hampir-hampir aku lupa memperkenalkan denganmu dirham. Ini adalah kakak angkatku kakang talang pati kata yoga pada dirham yang masih saja berdiri ternganga. Cepat dirham mendekat dan membungkukan badannya sambil berkata pelan, selamat. Datang gustiku talang pati. Saya adalah pengawal pribadi gustiku yoga kumala. Sambil memegang pundak dirham dan mempersilahkan untuk duduk di dekatnya, talang pati menyahut. Jangan menyebutku dengan gusti, karena aku bukan priagung seperti adikku yoga kumala. Panggilah aku dengan kakang talang pati saja. Sujenak dirham memandang pada yoga kumala dan kemudian menundukkan kepalanya. Ia merasa janggal dan canggung untuk menyebutnya talang pati dengan kakang. Bukankah ia berhak pula akan sebutan gusti, karena adik angkatnya seorang priagung yang mempunyai kekuasaan penuh sebagai penjabat senapati manggala yuda kerajaan negeri tanah melayu pagar uyung yang besar itu. Kiranya yoga kumala cepat dapat mengungkap isi hati dirham. Dan sambil bersenyum ia berkata padanya, penuhilah kehendak kakang talang pati itu, dirham. Ia memang aneh dan selalu bersikap merendahkan diri. Maka panggillah ia dengan sebutan kakang saja agar hubunganmu dengannya tak canggung lagi. Baik gusti. Dan maafkan kakang talang pati. Demi memenuhi kehendakmu dan perintah gustiku, perkenankanlah saya memanggilmu kakang sahut dirham sambil berpaling pada talang pati. Bagus. Bagus. Aku lebih senang akan perlakuan yang dernikian, dirham, jawab talang pati dengan senyumnya lebar. Kini ketiganya menjadi lebih akrat lagi dan percakapan berlangsung dengan asyiknya hingga pagi hari. Walau percakapan itu, talang pati menceritakan bahwa kedatangannya adalah memenuhi perintah gurunya kakek Dadung Ngawuk. Ia diharuskan mencari yoga kumala hingga ketemu dan selanjutnya mendampingi dalam suka deritanya. Dalam perdialanan talang pati telah pernah bertemu dengan Martiman dan Martinem dan kedua anak itu kini dititipkan pada Bupati Indramaya Wirahaddinata Ayah Angkat Yoga Kumala. Dengan singkat diceritakan bahwa pertemuan dengan Martiman dan Wirtinem waktu itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kedua anak itu berada dalam cengkeraman seorang penjahat lumpuh yang sakti. Bergelar si ular merah mereka dipaksa bekerja sebagai pengemis secara bergantian demi kebutuhan hidupnya si ular merah. Ia menjumpai Martinem sewaktu anak itu sedang mengemis dengan pakaian yang kumal dan compang camping. Anak itu sendiri kurus kering. Dengan menangis terisak-isak Martinem menceritakan bahwa kantong kulit yang berisikan harta milik yoga kumala dahulu dirampasnya dan kakaknya Martiman diikatnya dan diancam akan dibunuh jika ia tak mau mengemis untuk kepentingan si penjahat itu. Dan jika kakaknya Martiman yang dilepas untuk mengemis maka ia Martinem lah yang diikat sebagai jaminan agar Martiman tak dapat melarikan diri. Penderitaan itu baru berakhir setelah Talang Pati dalam pertempuran yang sengit dapat membunuh si penjahat ular merah. Dan dari mulut si ular merah sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir Talang Pati mengetahui bahwa kobar adalah keturunan tunggal dari si penjahat sakti. Kepada yoga kumala dinasehatkan agar selalu waspada dalam menghadapi bupati Anom Tam Tamakobar. Yoga kumala mendengarkan cerita Talang Pati dengan perasaan dua yang sangat iba. Dalam kesempatan itu yoga kumala tak lupa pula menyerahkan sebuah cincin batu akik panca warna warisan mendiang gurunya Mbah Duung. Akan tetapi cincin batu itu diserahkan kembali pada yoga kumala dan dijelaskan akan hasyatnya. Dalam menjelajahi hutan belantara, cincin batu panca warna itu apabila dipakai dapat mengusir binatang-binatang buas, karena binatang-binatang itu takut pada pancaran sinarnya. Tanda Bintang Bagian 6 Hari itu telah lewat siang tengah bari. Matahari telah condong ke barat dengan memancarkan sinar teriknya, di tengah-tengah lembah hutan yang lebat agaknya sungai Ogan dan sungai Komering nampak adanya gerombolan manusia yang tiga dan duduk bercakap-cakap dengan asiknya. Pohon-pohon yang tumbuh liar dan lebat itu kiranya dapat dijadikan tempat persembunyian yang aman. Di antara pohon-pohon yang rindang dan tumbuh liar terdapat sebuah pohon raksasa yang telah berabad-abad usianya. Daun-daunnya menyerupai pohon beringin demikian pula batang dan ranting-rantingnya. Tapi akar-akarnya yang panjang bagaikan tali tambang tumbuh lebat di batang dan cabang-cabangnya yang besar, bergantungan di mana-mana tak teratur. Akar pokoknya yang di bawah hamat besar dan kokoh, menonjol keluar dan menjulur ke semua penjuru. Besar pohonnya kira-kira lebih dari pelukan lima orang bergandeng demikian besarnya dan rindangnya pohon itu hingga dapat melindungi seratus orang. Kelebih dari panas terik matahari dan hujan sesungguhnya lembah hutan belantara itu tak seberapa jauh letaknya dari kota Raja J.J. Asriwi Yijaya. Ia berada di sebelah selatan dan dapat ditempuh dengan jalan kaki sehari penuh hingga sampai di kota Raja. Akan tetapi karena lembah hutan itu amat lebatnya dan banyak rawa-rawa serta binatang-binatang buas, M.A. tak seorang pun sudi memasuki hutan belukar itu. Dan baru pertama kali inilah tempat yang tak pernah dikunjungi oleh manusia, menjadi tempat pertemuan para tamtama dan priaguna Kerajaan Negeri Tanah Melayu Pagaruyung yang dipimpin oleh Yoga Kumala. Mungkin bagi mereka dipandangnya sebagai suatu tempat yang paling aman untuk merundingkan sesuatu rahasia yang amat penting berkenaan dengan siasat rencana perangnya. Ternyata memang benar demikian. Kini tempat itu telah menjadi kota dan dinamakan kota kayu agung sebagai kenang-kenangan pada pohon raksasa yang pernah berdiri megah dan bersejarah di masa-masa yang telah silam. Yoga Kumala dengan didampingi oleh talang pati dan dirham duduk bersandar pada pohon raksasa. Sedangkan damar kerinci duduk dekat di hadapannya. Di belakang tamtama damar kerinci dan sekitarnya nampak para tamtama utusan-utusan dari pasukan dua yang kini telah mengepung kota Raja Sriwijaja dari segenap penjuru dalam susunan perang Sandi Yuda. Dalam paswakan paripurna di tengah hutan belantara ini telah ditentukan waktu dan harinya untuk mengadakan serangan serentak yang langsung ditujukan pada kota Raja Jantung Kekuasaan Kerajaan Sriwijaja. Dan isyarat-isyarat sebagai perintah pucuk pimpinan dari mangsala Yuda Yoga Kumala telah pula ditetapkan. Sena pati damar kerinci berkenan untuk sementara waktu memimpin pasukan penyerbuan, sedangkan Yoga Kumala akan membebaskan seluruh tawanan dan menumpas gerombolan bajak laut yang dipimpin kobar. Paswakan yang dihadiri para utusan-utusan pasukan yang terdiri dari seratus orang priagung tamtama kerajaan mulai berkobar di mana-mana induk pasukan tak mengherankan karena kebanyakan peraja kerajaan yang memegang kekuasaan pada umumnya bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Para bajak laut, perampok-perampok dan orang dua jahat dibina oleh para priagung yang mempunyai wawenang untuk dijadikan perisai dan alat untuk memeras rakyat. Ajaran-ajaran agama telah dikesampingkan, dan hanya nafsu angka ramur kalah yang selalu diketengahkan. Mereka telah tak mengenal lagi pada Tuhan Penciptanya. Demikian jauhnya mereka tersesat. Pendeta-pendeta yang mengajar kebajikan serta membela rakyat tertindas, diusirnya dan bahkan banyak di antaranya yang dibunuh dengan secara kejam. Kuil-kuil dan candi-candi tempat sembah yang tidak lagi mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Rakyat miskin dan hidup dalam ketakutan. Kepercayaan pada kerajaan telah lenyap. Dengan demikian keagungan kerajaan Sriwijaya menjadi pudar. Kedatangan pasukan, pasukan kerajaan negeri tanah Melayu pagar ujung disambut oleh rakyat bagaikan mendapat pelita dalam kegelapan. Kaum pria yang masih memiliki keberanian segera menggabungkan diri dengan kerelaan untuk turut serta dalam menumpas penguasa-penguasa yang menyeleweng dan tersesat jauh. Sedangkan kaum wanita membantu di belakang barisan dengan mengumpulkan perbekalan-perbekalan pangan dan sebagainya. Dan mereka yang takut akan peperangan telah mulai mengungsi berbondong, bondong menjauhi kota raja. Kiranya bukan hanya rakyat jelata saja yang mengungsi tetapi sebagian besar dari para priagung yang mencintai harta bendanya telah pula sibuk mengungsi dengan membawa hasil perasaan rakyat yang berlimpah-limpah itu. Mereka ingin hidup terus untuk dapat menikmati harta kekajaannya yang diperolehnya dengan tak wajar. YAAA, mereka telah lupa bahwa mati dan hidup manusia berada dalam kekuasaan Tuhan, desa demi desa dan kota demi kota direbut dan beralih dalam tangan kekuasaan Kerajaan Negeri Tanah Melayu pagar ujung. Dengan menyusuri sungai Komering SE bagai nelayan, akhirnya Yogaku malah dengan didampingi oleh talang pati dan dirham dapat pula memasuki bandar Muara Musi. Sementara itu pasukan-pasukan kecil telah beradu pula Tanjung Kalimantan dan sebagian lagi telah tiba di sebelah selatan Muara Sungai Musi ialah di dekat Muara Sungai Sabal. Siang telah berlalu dan hari mulai gelap Dewi malam mulai nampak di ketinggian dengan pancaran sinarnya, menerangi remang-remang maya pada, bagaikan Ratu Ayu yang sedang duduk di singgah sana. Langit biru membentang cerah dan bintang-bintang gemerlapan di angkasa, laksana batu permata yang bertaburan. Muara Sungai Musi yang amat lebar mengalir dengan tenang. Namun jelas nampak adanya suatu kesibukan yang lain dari biasanya di atas permukaan air yang setenang itu. Berpuluh-puluh perahu layar besar berlabuh di bandar Muara Sungai Musi. Bendera lambang kebesaran Kerajaan Sriwijaja dan Panji-Panji berkibar-kibar di atas perahu yang berlabuh. Satu di antaranya terdapat sebuah perahu layar yang cukup besar, dan berlabuh di tengah-tengah. Dengan dihiasi lampu-lampu dan pintu kain sutera yang beraneka warna. Dari geladak sampai di menara nampak terang-benderang karena banyaknya lampu yang bergantian. Para priagung dan tamtama kerajaan berpakaian kebesaran kelihatan hilir mudik di geladak perahu itu dalam suasana kesibukan. Kemudian terdengar sayut-sayut bunyi gamelan yang bertalu-talu dari atas geladak perahu layar itu. Seorang priagung dalam pakaian kebesarannya sebagai senapati mangala muda tamtama. Kerajaan Sriwijaja tiba-tiba muncul di atas geladak. Ia berdiri sempoyongan sambil ketawari yang terbahak-bahak dalam keadaan setengah mabok karena kebanyakan minuman keras. Ia adalah pengkhianat kobar yang sedang pesta porah hendak melangsungkan perkawinannya dengan indah kemala wardani di atas geladak perahu layar itu. Sepuluh pengawal pribadinya dalam pakaian tamtama kerajaan mengikuti di belakangnya. Menyusul kini para priagung yang kebanyakan terdiri para pemimpin bajak laut, hingga hampir memenuhi ruang di atas geladak. Hai, berhala dan kelingi. Bawalah segera sesaat untuk upacara perkawinanku itu kemari. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Suara perintah kobar terdengar lantang diiringi tawanya yang terbahak-bahak. Dua orang yang diperintah itu segera turun ke bawah dan tak lama kemudian kembali di atas geladak dengan membawa tiga orang tawanan yang masing-masing diikat kedua tangannya ke belakang rat-rat. Ialah dua orang pria dan seorang wanita. Ternyata dua orang pria itu adalah Sontani dan Beraja Semandang, sedangkan wanita yang rambutnya terurai dan duduk tertunduk adalah Ketut Chandra. Ketiga-tiganya berpakaian serbah hitam dan duduk berpegang pada dinding perahu. Sesaat suasana menjadi sunyi, karena perhatian para hadirin kini terpusat pada ketiga tawanan yang duduk tertunduk tak bergerak itu. Beberapa hadirin ada yang berbisik-bisik sambil sebentar-sebentar berpaling ke arah Ketut Chandra. Ada yang merasa kasihan demi menyaksikan Putri Pulau Dewata itu. Tetapi banyak pula yang hanya merasakan sayang, karena tertarik akan cantiknya, dan bukan karena perasaan perikemanusiaan. Tak seorang berani membuka mulut menyatakan perasaannya. Semua hadirin membisu. Mereka tahu bahwa kobar memegang kekuasaan yang tinggi dan apapun yang dikehendaki tak akan ada yang dapat merintanginya. Suasana sepi itu hanya berlangsung sejenak. Karena tiba dua kobar berbicara lantang memecah kesunyian, hadirin dan segenap priagung tamtama kerajaan yang berada di bawah perintahku. Kini upacara perkawinanku akan segera dimulai. Sebagai upacara pembukaan aku akan sesajah pada dewa-dewa yang bersemayam di sungai Musi lambang kebesaran kita ini dan dewa dua di lautan. Sesajiku berupa darah manusia yang segar. Darah kedua pria yang akan kupenggal lehernya nanti adalah untuk dewa sungai Musi, sedangkan darah gadis remaja adalah sesajiku untuk dewa dua di lautan. Kali ini aku akan sesaji besar dan lain daripada biasanya demi untuk syahnya perkawinanku dan demi untuk kemenangankul aku berjanji pula pada segenap priagung tamtama yang berada di bawah perintahku, bahwa kelak akan ku beri hadiah-hadiah dan pangkat yang setimpal dengan jasa-jasa saudara-saudara. Ketahuilah bahwa cita-citaku tentu akan tercapai. Tak lama lagi aku tentu akan duduk di singgah sana kerajaan Sriwijaya, karena saudara-saudara telah mengetahui sendiri bahwa si Baginda kini telah lolos meninggalkan kerajaan. Kiraku dengan kekuatan yang ada sekarang, aku sangat mudah untuk menumpah sanggahan alam beserta pasukannya. Ini semua akan segera kulakukan setelah pesta perkawinanku selesai. Nah, saudara-saudara hadirin semua. Jika ada sesuatu usul ataupun pertanyaan-pertanyaan hendaklah segera diajukan sebelum aku memulai dengan sesaji. Suaranya parau tetapi berkumandang penuhi bawah. Kata demi kata dapat jelas ditangkap oleh para priagung yang hadir. Kiranya kobar telah memusatkan tenaga saktinya untuk memumalkan rasa maboknya. Seakan-akan ia percaya penuh pada kemampuannya sendiri. Suatu hayalan yang bayang-bayang, bahwa ia sebentar lagi akan menjadi raja telah nampak di depannya. Maksud siasat pengkhianatan yang kedua kalinya ini tentu akan berhasil pula pikirnya. Ia menyapu dengan pandangan mati yang tajam ke arah semua. Dan segenap priagung yang kebanyakan terdiri dari para pimpinan bajak laut dan perampok-perampok itu menanggapi maksud pengkhianatan kobar dengan sangat gembira. Telah lama mereka menunggu-nunggu ketegasan kobar. Mereka saling berebut menunjukkan kesetiaannya, demi kepentingan masing-masing. Dan nafsu angkara murkanya melonjak-lonjak. Mereka ingin cepat-cepat dapat menikmati kekuasaan yang lebih daripada sekarang dengan harta kekayaan yang berlimpah-limpah, sekalipun harus menginjak dua kerangka dua rakyatnya sendiri. Kini mereka berunding untuk mengajukan usul masing-masing. Suaranya beriring memenuhi geladak perahu layar yang besar itu bagaikan lembah dalam sarang. Kelingi pun nampak mondar-mandir dan turut serta berunding dengan para priagung yang berkelompok dua. Sejenak kemudian, tiba dua kelingi menghadap kobar dan berbicara dengan semangat yang menyala dua. Gustiku kobar saya mewakili segenap para priagung untuk menyampaikan sesuatu usul. Bagus. Bagus. Bicaralah segera, sahut kobar sambil tertawa lebar. Gustiku kobar tentunya telah mengetahui tentang kesetiaan dua kita semua. Dan kemampuan dua serta jasa-jasa kita semua selama mengabdi pada Gustiku kobar tentunya telah diketahui pula. Dan kiranya Gustiku tentu takkan ragu dua lagi pada kita. Untuk apakah Gustiku kobar menunda dua pemberian pangkat pada kita? Bukankah Gustiku kobar sekarang telah pula menentukan dan mengangkatnya sebagai calon dengan disaksikan oleh kita semua yang hadir? Dengan demikian kita akan lebih bersemangat dalam mengemban tugas masing dua. Sesaat kelingi berhenti bicara, sambil berpaling ke arah hadirin, seakan dua menunggu suara dukungan dari teman duanya. Namun kesemuanya diam dan hanya saling berbisik dua lirih, menunggu jawaban keputusan kobar. Tiba dua kobar ketawa terbahak dua sambil berbicara lantang, Ha! Hahaha usul yang bagus. Aku telah dapat menangkap isi hati kalian, baiklah. Hari ini juga aku akan membentuk kerajaan bayangan, dan aku sendirilah maharajanya. Susunan tatap raja. Kerajaan bayangan ini akan kutentukan sekarang juga, agar kalian tiada ragu dua lagi, Dan kelak setelah menjadi suatu kenyataan, kalian tinggal menduduki pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan dua yang telah saya tempatkan sekarang. Tepuk tangan terdengar riuh gegap gempita menyambut ketegasan kobar. Dan memang itulah yang telah lama dinanti dua oleh mereka. Semua puas dengan diliputi oleh rasa gembira. Diam. Dan dengarlah keputusan saya baik dua. Mendengar seruan kobar yang berwibawa itu, suasana kini menjadi sepi. Tak seorang pun berani membuka mulutnya. Dengan hati yang berdebar dua mereka menanti keputusan tentang pemberian pangkat bayangan pada masing dua. Dalam hati sontani, brojo semandang dan ketut cedre yang duduk di lantai geladak, ketawa geli pula demi mendengar percakapan mereka itu. Akan tetapi ketiga-duanya tetap saja duduk tertunduk dengan tenang mereka tak berdaya, karena kedua belah tangan masing dua dibelenggu ke belakang erat dua. Sampai saat akan menghadapi hukuman maut, mereka tak menunjukkan rasa takutnya. Mereka telah menyerah pada dewata yang maha agung, maha kuasa serta maha sayang dan asih. Rasa cemasnya telah hilang lenyap dan sedikitpun mereka tak mengeluh. Mereka telah percaya penuh, bahwa apapun yang akan terjadi adalah kehendak dewata yang maha agung. Berhala. Bawalah calon permaisuriku ke atas geladak, agar ia turut serta menyaksikan segala keputusanku ini perintah kobar kemudian. Sejenak kemudian semua priagung yang berada di geladak perahu itu bergeser, untuk memberi jalan pada seorang wanita yang berkerudung putih dan dikawal oleh berhala. Semua hadirin segera membungkukan badannya sebagai penghormatan atas hadirnya calon permaisuri itu. Namun putri berkerudung putih itu sedikitpun tak menghiraukan akan penghormatan yang diberikan. Ia tetap berjalan tenang dengan langkahnya yang kecil dua matanya memandang tajam ke depan dengan pancaran sinarnya yang penuhi bawalah adalah indah kumala wardani. Semua yang hadir diam terpaku tak bergerak. Dengan tangan yang masih terbelanggu serta duduk bersilah sontani berpaling sesaat ke arah indah kumala wardani dan kemudian tertunduk kembalilah tahu bahwa saat ini seng maut telah berada di ubun duanya, detak jantung yang berdebar dua ditekannya sendiri untuk kembali tenang, tak sudi ia mengeluh. Dan tak sudi pula ia merengek-rengek meminta belas kasihan kobar agar jiwanya dilindungi. Dan demikian pula kiranya perasaan beraja semandang dan hut cendera. Mati di tangan musuh, sebagai tamtama adalah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi demi menyaksikan hadirnya indah kumala wardani yang sebentar lagi akan Menyerah menjadi istrinya kobar, mereka tak rela rasa hatinya akan memberontak, akan tetapi apa daya. Mereka telah dibelenggu erat dua hingga tak mungkin dapat melepaskannya. Benarkah indah kumala wardani akan menyerah sedemikian saja? Jika tidak, mengapa indah kumala wardani sudi datang memenuhi panggilan kobar? Bukankah ia dapat berbuat sesuatu untuk menentangnya? Melawan ataupun bunuh diri? Akan tetapi kesempatan untuk melayangkan angan-angan itu tiba-tiba berhenti seketika. Indah kumala wardani yang kini berada kira-kira tiga langkah lagi dari kobar, tiba-tiba berdiri tegak serta membuka dengan renggutan pada kerudungnya sendiri. Bangsat pengkhianat kobar terimalah hadiahku ini, serunya. Bersamaan dengan lenyapnya seruan indah kumala wardani, sebuah tusuk konde melesat bagaikan kilat mengarah dada kobar. Serangan lemparan tusuk konde yang tidak diduga sebelumnya membuat kobar terkesiap. Sesaat, ia melompat tinggi ke samping untuk menghindari senjata rahasia yang aneh itu, sambil berseru mengejek dan menghunus pedangnya. Hahaha takku sangka bahwa calon istriku dapat pula bermain-main dengan tusuk kondenya. Namun walaupun ia terhindar dari bahaya maut itu akan tetapi bulu tengkutnya berdiri juga. Karena ternyata lengan kirinya masih dapat tergores dengan mengeluarkan darah segar. Kiranya serangan yang dilancarkan oleh indah kumala wardani tidak berhenti hanya sekian saja, sebagai cucu dari ajangan cahaya buwana yang sejak kecil mendapat warisan ilmu kanuragan dan membenci sifat-sifat kejahatan, ia menjadi lebih marah setelah mengetahui serangannya yang pertama gagal. Lamaju selangkah sambil melepaskan angkin sutera dari pinggangnya, dan bersamaan dengan berkelebatnya angkin sutera merah di tangan kanannya itu, dua buah tusuk kondenya dilemparkan beruntun mengarah kepala dan dadanya kobar. Sambutlah senjata kupamungkas ini serunya. Saat itu kobar belum berdiri tegak, dan kiranya tak mungkin untuk melompat menghindar. Pedang pusaka di tangan kanan kobar berputar cepat sambil merendah, menghindari melesatnya tusuk kondenya emas yang mengarah ke kepalanya bagaikan sambaran kilat, keri yu ying. Sebuah tusuk kondenya terkena sambaran pedang pusaka kobar hingga terpental dan jatuh tertancap di atas geladak tepat di hadapan sontani yang sedang duduk tak berkutik. Akan tetapi, tiba-tiba hadirin yang diam terpaku melihat ketangkasan kobar itu, kini menjadi gaduh. Karena bersamaan dengan terpentalnya sebuah tusuk kondenya, kobar tiba dua beseru tertahan sambil terhuyung-huyung ke belakang tiga langkah dengan mendekat pada mati sebelah kirinya. Aduh tanda seru. Kiranya ia kurang waspada dan sebuah tusuk kondenya lagi mengarah dadanya kini tepat mengenai mati sebelah kiri, secara kebetulan karena pada saat itu ia merendah. Lebih sejari tusuk kondenya itu menghujani di mata kirinya dan darah mengalir deras. Jahanam iblis betina, saksikan dulu sesajiku, seru kobar sambil membalikan badannya serta mengayunkan pedang pusakanya dalam gaya tebangan maut mengarah leher sontani yang sedang duduk dengan terbelenggu. A-a-a-i-i-i-i-i, suatu jeritan panjang melontar dari mulut indah Kumala Wardhani dan bersamaan dengan jeritannya, ia langsung menubruk sontani yang sedang duduk di ambang maut. Kiranya sebagai seorang putri, ia tak tega mehat ke kejaman kobar yang akan merenggut jiwa sontani. Dan lebih dari itu, ia pun ingin mengadu jiwa demi melindungi sontani kekasihnya. Tiba-tiba perahu layar itu bergoncang-goncang keras pedang pusaka kobar yang hampir mengenai sasaran terbentur pada sebuah pedang pusaka lain yang berkelebat tepat menghadang arahnya. Yoga Kumala dengan pakaian hitam yang basah kuyuk telah berada di hadapan kobar dengan pedang pusaka terhunus. Beratus-ratus tamtama kerajaan pagar uyung dengan pakaiannya yang basah kuyuk mengikuti jejak Yoga Kumala dan langsung menyerang para periagung yang berada di geladak itu. Rencana pesta upacara perkawinan kini menjadi pertempuran yang besar. Suatu serangan yang tiba dua dan tak terduga sama sekali, jeritan ngeri terdengar susul-menyusul. Diselingi oleh gemerincing beradunya senjata. Pertempuran berlangsung sengit, dan telah banyak pula kepala manusia terpisah darat badan serta jatuh tercebur di sungai Musi. A-A-A-I-I-I-I-I-I-I-I, suatu jeritan panjang, melontar dari mulut indah Kumala Wardani dan bersamaan dengan jeritannya ia langsung menubruk. Sontani yang sedang duduk di ambang maut. Ha-a-ai-kobar. Hukum A-Maut untukmu sebagai pengkhianat. Kini telah tiba pada saatnya maka segeralah mohon ampun pada Dewata, sebelum kau menghadapnya, seru Yoga sambil menyerang. Ha-ha-ha-ha-ha. Jahanam budak penjilat. Yoga Kumala. Kedatanganmu adalah mengantar jiwa. Maka menyerahlah sebelum terlambat. Membalas demikian kobar sambil melompat ke samping menghindari serangan Yoga Kumala yang bertubi-tubi dan membalasnya pula dengan jurus-jurus pedang larisan ayahnya si ular merah yang terkena lampuh itu. Walaupun matanya yang kiri telah terluka dan menjadi buta namun kobar yang sakti itu masih juga dapat mengimbangi ketangkasan Yoga Kumala. Dua pedang pusaka berkelebat menyambar-nyambar pada masing-masing lawan, dan sebentar-sebentar terlihat munkratnya percikan api karena beradunya kedua pedang pusaka. Sementara itu Sontani, Beraja Semandang dan Ketut Chandra telah terbebas belenggunya berkat bantuan Talang Pati, kini mereka telah mengamuk dalam kancah pertempuran. Dengan pedang rampasan Sontani menyerang berhala. Sedangkan Beraja Semandang menghadapi Kelingi yang sedang mengamuk punggung bagaikan banteng terluka. Empat priagung tamtama pasukan kobar mengurung Talang Pati dengan senjatanya masing dua. Namun Talang Pati yang bersenjatakan cambuk ular dan golok panjang, murid setiambah duung dan murid terakhir dari kakek dadung ngawuk yang sakti itu dengan mudah ia dapat merobohkan keempat lawannya. Belum sampai sepuluh jurus keempat lawannya telah roboh menjadi darah dan jatuh terjebur terbenam arus sungai Musi. Cepat Talang Pati melompat ke samping dan hendak membantu Yoga Kumala. Akan tetapi kiranya ini tak dikehendaki oleh Yoga. Kakang Talang Pati biarlah pengkhianat kobar ini mati di tanganku. Dan bantulah teman-teman yang lain. Elak Yoga Kumala. Dikala itu, waktu tengah malam. Langit biru membentang cerah, dan bulan nampak bulat di ketinggian dengan memancarkan cahayanya yang terang remang. 2. Bintang-bintang bertaburan di angkasa. Awan putih bagaikan kapas tipis bergantungan terpencar 2 merupakan hiasan yang indah. Air sungai Musi yang keruh mengalir bercampur lumpur kini menjadi kemerah-merahan karena bercampur darah. Mayat-mayat yang terapung terbawa arus segera lenyap menjadi santapan ikan-ikan buas. Suatu sesaji besar bagai keagungan sungai Musi. Pertempuran masih berlangsung terus dengan sengitnya tiba-tiba beratus-ratus panah berapi berlintasan di udara dan perahu-perahu layar yang berlabuh di sekitarnya menjadi lautan api. Kiranya pasukan kerajaan-kerajaan negeri tanah Melayu Pagaruyung atas perintah Damar Kerinci telah datang membantu pasukan Yoga Kumala. Di sela-sela asap hitam yang bergulung-gulung membumbung ke angkasa dan api yang menjilat-jilat itu, pertempuran sengit tengah berlangsung pula. Beberapa perahu-perahu layar tenggelam di dasar muara sungai Musi dengan diiringi suara jeritan-jeritan ngeri. Pun bersamaan waktunya, nampak di sebelah barat di atas kota Raja Kerajaan Sriwijaja asap hitam bergulung-gulung membumbung tinggi dan api menyala menjilat-jilat di angkasa. Langit yang tadinya cerah cemerlang, kini menjadi gelap tertutup awan hitam semurat merah. Pertempuran besar di kota Raja, kiranya tekah mengakhiri sejarah keagungan Sriwijaja. Demi melihat lautan api di sekitarnya, Kobar segera menggagalkan serangannya. Ia melompat tinggi-tinggi dan ia angsung mencemburkan diri di sungai Musi yang dras mengalir. Pertempuran terhenti dengan sendirinya. Musuh yang masih hidup segera membuang senjatanya masing-masing tanda menyerah. Berhala dan kelingi mati dengan kepala terbabat pisah dari badan oleh amukan sontani dan beraja semandang. Suara genderang bertalu dengan diiringi darap langkah kaki kuda yang beribu-ribu terdengar di daratan tebing muara sungai Musi. Pasukan Keradiaan Negeri Tanah Melayu Pagaruyung di bawah pimpinan Bintang Minang telah tiba untuk menyambut Yoga Kumala beserta pasukannya. Dalam sambutan besar itu, Manggala Yuda Bintang Minang berkenan pula memberikan anugerah gelar pahlawan pengemban sumpah palapa teracir pada Yoga Kumala. Fajar telah merekah di ufuk timur, dan cahayanya yang cerah semburat kuning keemasan memancar menerangi buwana. Bendera-bendera Seng Sakadwi warna berkibar-kibar dengan megahnya di sepanjang jalan seluruh kota raja, memenuhi sumpah Tanah Mukti Palapa, ialah Sumpah Sakti Mendiang Maha Patih Gajah Mada, akhir abad 14. Tak lama kemudian kota raja mengadakan pesta besar untuk merayakan hari perkawinan empat pasang teman tenagung. Yoga Kumala dengan KTUT Chandra. Sontani mendapatkan dengan indah Kumala Wardhani beraja semandang dengan Sampur Sekar. Sedangkan Ratna Sari hidup berbahagia dengan suaminya Talang Pati. Tamat.